Geger Dunia Persilatan Jilid 18 Obor-obor yang dibawa prajurit-prajurit musuh itu disorotkan ke kanan-kiri, dengan kencang hiaonghu memegang senjatanya dan bersiap-siap, bila jejaknya ketahuan ia akan segera menerjang keluar. Syukur patroli itu tidak mengetahui tempat persembunyian mereka, mungkin karena jalanan pegunungan yang sulit dilalui, maka setiba di lamping gunung rombongan mereka lantas mundur kembali ke bawah. Hiaonghu merasa lega dan keluar dari semak belukar, katanya kepada U Bun Hiong, Jisuko, kau dengar pembicaraan mereka tidak? Ya, aneh, apakah barangkali dia maksudkan kita sahut U Bun Hiong? Memang bukan mustahil jejak kita telah diketahui musuh, tapi mungkin mereka hanya mengetahui diriku saja dan tidak tahu masih terdapat kau pula bersamaku. Begitulah hiaonghu menyangka wanita yang dikatakan prajurit musuh tadi itu adalah dirinya. Pasukan rondo musuh tadi sudah pergi jauh. Sementara itu langit yang tadinya gelap gulita tertutup awan hitam itu sekarang mendadak berubah, awan mulai buyar dan seng dewi malam menongol di tengah celah-celah mega sehingga semakin menambah pemandangan pegunungan yang indah itu. Tentu saja Kang Hiaonghu tiada punya pikiran untuk menikmati pemandangan indah itu, katanya dengan rada khawatir, bila jejak kita sudah diketahui musuh, terang malam ini kita tidak dapat menembus garis penjagaan mereka. Besok pagi mereka tentu akan mengadakan pencarian secara besar-besaran. Jisuko, daripada terhalang di sini, lebih baik kita menerjang lewat saja dengan sedikit menyerempet bahaya. S-S-S-S-T, dengarkan, di sana seperti ada suara orang, tiba-tiba Ubun Hiong mendesis perlahan. Segera mereka memandang ke sebelah atas dan mendengarkan dengan cermat. Di bawah sinar bulan yang remang-remang, tertampak di lareng gunung yang rada miring sebelah sana samar-samar seperti ada sebuah rumah gubuk. Dan suara itu agaknya datang dari rumah gubuk itu. Dengan hati-hati mereka coba mendekati, sesudah belasan langkah dapatlah mereka mendengar lebih jelas. Itulah suara seorang wanita tapi yang diucapkan adalah bahasa daerah pegunungan ini sehingga apa artinya mereka tidak paham. Kukira adalah wanita keluarga pemburu, boleh juga kita mendatanginya untuk mencari berita, ujar Ubun Hiong. Keluarga ini terhitung pemberani, sampai wanitanya juga tidak lari, kata Hiau Hiau. Maklumlah pegunungan yang penuh dengan pasukan kerajaan yang mengepung rapat si Hiau Kim Juan itu sudah lama kosong dengan penduduk setempat yang menyelamatkan diri ke daerah yang aman. Selama dua hari ini mereka memang tidak pernah menemukan seorang pun, maka sekarang mereka merasa heran ada keluarga pemburu yang tetap berani tinggal di rumahnya. Kau orang lelaki, tengah malam menggerdor pintu tentu akan membuat takut mereka, demikian kata Hiau Hiau. Lebih baik aku saja yang coba berbicara dengan mereka. Benar juga pikiranmu, kata Ubun Hiong dengan tertawa. Baiklah, aku akan menunggu kau di sini. Segera Hiau Hiau menuju ke depan rumah gubuk itu, dan baru saja ia hendak bersuara, sekonyong-konyong dari dalam rumah menyambar keluar sebatang piau. Keruan Hiau Hiau terkejut dan cepat berkelit, piau itu hampir-hampir menyerempet lewat rambut di pelipisnya. Berbareng dengan itu dari dalam rumah gubuk itu lantas menerjang keluar seorang wanita muda. Gerakan wanita muda itu amat cepat, begitu melompat keluar, tanpa berbicara lagi goloknya lantas membacok ke arah Kang Hiau Hiau. Lekas Kang Hiau Hiau berkelit sambil berseru, nanti dulu, aku bukan orang jahat. Baru sekarang wanita muda itu dapat melihat jelas lawannya juga seorang nona jelita, tampaknya dia tercengang, tapi masih terus menyerang sambil membentak, bukan orang jahat buat apa tengah malam. Buta datang kes ini? Tak peduli siapa kau, biar ku tangkap kau dulu, urusan belakang. Habis berkata mendadak di tengah serangan goloknya, disertai hantaman dengan telapak tangan, goloknya mengarah muka lawan, tangannya menyusul dari bawah golok hendak memuntir tangan Kang Hiau Hiau. Sejak kecil Hiau Hiau sudah digembleng oleh ayah bundanya, hanya terbatas oleh umurnya, maka kepandainya belum mencapai tingkatan yang sempurna, tapi pengetahuannya dalam hal ilmu silat sudah melebih tokoh persilatan kelas tinggi. Maka dari itu ia lantas mengetahui arah serangan wanita muda itu, bacokan goloknya hanya pancingan saja, serangan yang betul tangannya yang hendak memegang itu. Agaknya wanita muda ini tidak bermaksud membuat celaka padanya. Namun begitu ia tidak tinggal diam, segera ia miring ke samping untuk menghindarkan golok lawan, berbareng dengan cepat sekali tangan kanan memapak ke depan, sedang tangan kiri kontan balas menggampar muka lawan. Begitulah Hiau Hiau telah menggunakan kiri lawannya, cuma dibalik, yaitu ia menyerang muka lawan dengan sungguhan. Keruan wanita muda itu terkejut dan gusar pula, bentaknya, budak keji. Biar kau rasakan kelihayanku. Cepat ia melangkah ke samping untuk menghindar, menyusul ia putar goloknya dengan cepat, sekaligus ia mencecar belasan kali serangan pula. Namun Kang Hiau Hau telah menggunakan langkah ajaib Tian Iopo Hoat untuk melayaninya sehingga serangan golok lawan selalu. Mengenai tempat kosong, tapi beberapa kali ia pun hampir kena terbacok. Ia tahu kalau bertangan kosong sukar melawan serangan golok kilat wanita muda itu, segera ia pun mencabut pedang pusakanya dan membentak. Baik, biar kau pun kenal kelihayanku pedangnya lantas menabas, terang, pedang beradu dengan golok dan meletiklah lelatu api. Golok wanita muda itu pun bukan sembarang golok, tapi tergumpil juga satu bagian. Wanita muda itu benar-benar lihai, kecundang dalam hal senjata, untuk seterusnya goloknya yang diputar secepat. Kitiran itu selalu menghindarkan benturan dengan pedang Kang Hiau Hau. Bicara tentang ilmu silat sebenarnya Hiau Hau tidak kalah, cuma pengalamannya saja tidak cukup, maka dia rada kebuakan ketika diserang secara gencar oleh lawan. Dalam pada itu upun Hiau Hau sudah memburu tiba, mendadak ia berteriak, Hei, bukankah kau ini nona heng? Berhenti, lekas berhenti. Kawan sendiri. Wanita muda itu bersuara heran sambil menarik kembali goloknya, lalu menyapa, Eh, bukankah kau ini pemuda yang pernah berada bersama Yap Bo Hoa itu? Betul, sahut U Bun Hiong. Aku bernama U Bun Hiong, dia adalah sumu Aiku Kang Hiau Hau, sedangkan Yap Bo Hoa justru adalah Piau Konya. Kiranya wanita muda itu bukan lain adalah Heng Siu Hang yang tadinya memusuh Yap Bo Hoa dan sekarang sudah menjadi kawannya itu. Dengan tersenyum segera Heng Siu Hang memberi salam kepada Kang Hiau Hau, katanya, ilmu silat nona Kang sungguh hebat. Apakah kedatanganmu hendak mencari Piau Komu sebisanya ia hendak memperlihatkan rasa persahabatan kepada Kang Hiau? Hau, tapi senyumannya itu tampak sekali rada-rada tak wajar. Hiau Hau cukup cerdik, ia pun sudah mendengar cerita U Bun Hiong tentang kisah cinta Yap Bo Hoa dengan Heng Siu Hang, maka diam-diam ia merasa geli, jangan-jangan nona Heng Siu Hang ini rada cemburu padanya, segera ia menjawab, Yap Bo Hoa memang betul aku punya Piau Kou, tapi baru kemarin dulu untuk pertama kalinya aku kenal dia, malahan Su Hangku inilah yang memperkenalkan dia padaku. Habis berkata ia sengaja memperlihatkan hubungan yang mesra dengan U Bun Hiong untuk melenyapkan rasa sang si Heng Siu Hang. Oh, jadi kemarin dulu kau baru saja bertemu dengan Piau Komu. Kepergianmu ke Siu Kim Juwan ini bukan untuk mencari dia? Wah, jika demikian benar-benar agak aneh, demikian kata Heng Siu Hang terperanjat. Aneh kenapa tanya Hiau Hau yang ikut-ikutan heran. Marilah kita bicara di dalam rumah saja, ajak Siu Hang. Lalu ia menggandeng tangan Hiau Hau dan masuk ke dalam rumah gubuk itu dengan tertawa, sikapnya kini benar-benar sangat akrab. Di dalam rumah ternyata sudah ada seorang nyonya muda yang berkaki telanjang, kakinya memakai dua-tiga buah gelang tembaga, tangannya memegang tombak, di sebelahnya ada seorang anak kecil yang sedang tidur nyenyak. Dari dandanannya dapat diketahui itu adalah suku cocok, mungkin tadi dia belum mengetahui si pendatang kawan atau lawan, maka dia telah memegang tombaknya untuk menjaga keselamatan anaknya. Sudah tentu ia merasa heran ketika melihat Heng Siu Hang masuk kembali sambil bergan dengan tangan dengan Keng Hiau Hau, segera Siu Hang bicara dalam. Bahasa daerah kepada nyonya muda itu sambil menuding Keng Hiau Hau serta menepuk-nepuk hulu hatinya sendiri. Walaupun tidak paham bahasa daerah itu, tapi Hiau Hau mengerti juga maksud Heng Siu Hang yang sedang mengatakan kepada si nyonya muda itu bahwa mereka berdua adalah sahabat baik. Nyonya muda itu lantas menepuk-nepuk sebuah bangku kecil dan memberi tanda menyilakan Hiau Hau berduduk, lalu ia menuding U Bun Heng dan berkata, dia, kawan kiranya ia pun dapat bicara beberapa kata bahasa Han, cuma sangat kaku. Siu Hang manggut-manggut dan membenarkan, makanya nyonya muda itu juga lantas menyilakan U Bun Heng duduk. Enci Mafa ini adalah sahabatku, tutur Siu Hang kemudian. Dan Nona Herik sendiri mengapa bisa berada di sini dan sebab apa engkau mengira aku akan ke Siu Kim Juwan untuk mencari U Bun Heng tanya U Bun Heng dan Kang Hiau Hau berbareng. Maka berceritalah Heng Siu Hang tentang pengalamannya tempoh hari, sesudah mendapat penjelasan dari kedua saudara Chu baru. Ia sadar bahwa musuhnya bukanlah Yap Bo Hoa seperti disangkanya, tapi adalah Yap Tsu Hu, si jagal yang ganas itu. Sungguh aku tidak nyana bahwa sekeluarga guruku ternyata adalah sampah persilatan dan terima mengekor kepada antek-antek kerajaan, demikian kata Siu Hang lebih jauh sambil menghela nafas. Tempoh hari sesudah aku meninggalkan guruku, aku ingin pulang ke Hui Hang San untuk mengumpulkan pasukanku lagi, tapi sampai di sana ternyata pesang gerahanku telah dobrak-abrik oleh tentara kerajaan. Sampai di sini Heng Siu Hang berhenti sejenak, lalu menyambung pula, sesudah mengalami pertempuran ini barulah aku memahami suatu kebenaran bahwa Yap Tsu Hu, Bang Satwa Shikwi dan lain-lain berani bertindak sewenang-wenang adalah lantaran di jagoi oleh pihak kerajaan, jadi kerajaan adalah akar dari segala kejahatan yang terjadi, Yap Tsu Hu dan lain-lain hanya antek-anteknya saja. Dan sekarang juga aku baru insyaf bahwa musuhku tidak cuma Yap Tsu Hu dan begundalnya itu, tapi untuk membalas sakit hati ayahku, aku pun harus berontak melawan kerajaan. Inilah kebenaran yang kupahami sekarang. Betul, Nona Heng, kata Ubun Hiong. Kebenaran yang kau kemukakan ini cukup jelas dan sangat tegas, sesudah kehilangan pangkalan Hui Hang San, aku pun menjadi paham bahwa melulu mengandalkan tenagaku sendiri takkan mampu menuntut balas, kata Siu Hang lebih jauh. Sebab itulah aku sengaja membawa sisa anak buahku ke sini untuk bergabung ke dalam pasukan pergerakan. Yap Tsu Hu adalah musuhku dan juga musuh pasukan pergerakan, dengan menggabungkan diri bersama pasukan pergerakan aku dapat membalas dendam pribadiku, juga dapat menuntut balas bagi negara. Cuma aku tidak punya kenalan di dalam pasukan pergerakan, hanya ada seorang Yap Bohoa yang pernah ku kenal, maka terpaksa aku harus mencarinya. Ah, masakah kau hanya kenalan biasa saja dengan Yap Yauko? Demikian diam-diam Kang Hyauhu merasa geli, lalu ia pun bertanya, dan mengapa engkau bisa timbul pikiran untuk mencari Piyauko ke Siu Kim Joans ini? Setiba di Bukit Anjing Hitam sana, baru aku mendapat kabar bahwa 10 hari yang lalu di situ telah terjadi pertempuran besar. Keadaan di tempat bekas medan pertempuran itu sudah morat marit, penduduk sudah mengungsi. Secara kebetulan dapatku jumpai seorang kakek, dari kakek itulah aku mendapat keterangan tentang pertempuran dasyat itu. Tapi sebelum bisa memberi keterangan lebih banyak, tiba-tiba satu regu patroli kerajaan telah mengendus jejak kami dan datang menggeledah. Secara mendadak kami dapat menggempur mundur pasukan musuh itu, si kakek malang itu telah menjadi korban keganasan musuh, tapi kami pun berhasil menawan seorang prajurit musuh dan memaksanya memberi keterangan. Prajurit itu memberi pengakuan bahwa pimpinan pasukan pergerakan siap telah lari ke Siu Kim Joans dan pasukan pergerakan sendiri telah mengalami kehancuran total. Berita-berita itu sebenarnya palsu, ujar Hiao Ho tertawa. Memang betul pimpinan pasukan pergerakan adalah orang siap, tapi Yap dan Yap ada dua. Yang lari ke Siu Kim Joans itu adalah metu-metu musuh yang berhasil menyusup ke pihak kita dan mengangkangi tempat pimpinan, namanya Yap Leng Hang dan bukan Yap Bo Hoa. Nyata Yao Ho juga tidak tahu bahwa prajurit yang ditawan oleh Heng Siu Hang itu pernah ikut dalam pasukan yang diperintahkan Yap Tsu Hu untuk pura-pura mengejar Yap Leng Hang. Cuma dia adalah prajurit saja, rahasia mengejar itu hanya diketahui perwiranya, maka pengakuan yang dipaparkan kepada Heng Siu Hang itu sebenarnya menurut apa yang telah terjadi sesungguhnya dan bukan palsu. Hanya tentang kehancuran total pasukan pergerakan yang diakatakan. Memang sengaja hendak digunakan untuk menakut-nakuti Heng Siu Hang? Mendengar keterangan Kang Hiau Hoa tadi, Siu Hang terkejut. Kiranya ia pun sudah jelas menyelidiki asal-usul Yap Bo Hoa yang bernama Yap Leng Hang pula. Cuma tidak diketahui seluk-beluk tentang pergantian namanya itu, maka Kang Hiau Hoa lantas menceritakan pula lika-liku persoalannya itu kepada Heng Siu Hang, keruan hal ini membuat Siu Hang tambah tercengang. Kurang ajar, demikian umpat Siu Hang, lalu ia mengerutu, kiranya Yap Leng Hang adalah putra Yap Tsu Hu. Sekarang dia telah menyusup ke Siu Kim Juan, ku kira ini sangat berbahaya, untuk menumpas bahaya ini tidak boleh tidak kita harus lekas ke Siu Kim Juan. Sedemikian rapat kepungan musuh, ker bagaimana kita dapat menembus garis kepungannya ujar Kang Hiau Hoa sambil mengernyit Dei. Aku tahu jalan menuju ke sana, kata Siu Hang dengan tertawa. Hiau Hoa dan U Bun Hiau menjadi girang. Bagaimana caranya? Tanya mereka berbareng. Caranya terletak pada Enci Mafa ini, dia dapat membawa kita melintas ke sana, sahut Siu Hang. Lalu ia bicara sebentar dengan Mafa dalam bahasa daerah, Mafa tampak menggut-menggut dan tersenyum. Jika Enci Mafa dapat membawa kita melintas ke sana, urusan jangan ditunda lagi, marilah sekarang juga kita lantas berangkat, kali Hiau Hoa. Mafa tampak berbangkit sambil menggendong anaknya yang masih tidur nyenyak itu, sebelah tangannya membawa tombak dan segera mendahului melangkah keluar. Sembari berjalan ia pun bertembang. Untuk menina bobokan anaknya yang terjaga bangun itu tapi kemudian tidur nyenyak lagi. Sampai di suatu lekukan bukit, Mafa menggunakan tombaknya untuk menyingkap segerombol belukari yang lebat, maka kelihatan di balik semak-semak itu ada sebuah lubang gua. Sampai di sini barulah Siu Hang menjelaskan dengan tertawa. Ujung gua di sebelah sana adalah di daerah Sio Kim Juan dan tepat melintasi garis pertahanan pasukan musuh. Kita menembus ke sana melalui gua di bawah tanah ini, rasanya mimpi pun musuh takkan menyangka. Kiranya gua ini adalah tinggalan leluhur penduduk setempat yang biasanya digunakan untuk bersembunyi bila terjadi bencana. Sesudah menemukan gua itu, leluhur penduduk setempat sengaja menanam duri belukari yang lebat di sekitar mulut gua untuk menjaga rahasia tempat baik ini. Sesudah membersihkan mulut gua itu, Mafa menyalakan sebuah obor dan membawa mereka masuk ke dalam gua yang aneh itu. Pemandangan di dalam gua dapat tertampak dengan jelas di bawah cahaya obor, seketika Hyaung Hau dan lain-lain melongo heran dan penuh kekaguman. Ternyata di dalam gua itu banyak terdapat ukir-ukiran batu dalam macam-macam bentuk, ada binatang, ada biodadari, ada paderi dan lain-lain, semuanya indah dan seakan-akan hidup. Namun tiada minat Hyaung Hau dan lain-lain untuk menikmati keindahan gua itu, mereka terus menyusur ke depan. Panjang gua itu kira-kira ada tiga li. Tidak terlalu lama mereka sudah mencapai ujung gua itu. Sesudah mengucapkan terima kasih kepada Mafa, lalu Heng Syuhong menggeser batu penutup gua dan mendahului menerobos keluar. Sesudah Hyaung Hau dan U Bun Heng menyusup keluar, mereka lantas menyumbat kembali gua itu. Waktu itu ternyata mereka sudah berada di suatu tempat yang lapang dan sunyi tiada seorang pun. Walaupun tanah lapang yang luas, tapi rumput alang-alang tumbuh panjang melebih tinggi manusia sehingga sangat kebetulan bagi persembunyian mereka. U Bun Heng menggunakan pedangnya untuk membabat rumput dan membuka jalan di depan, katanya, melihat gelagatnya, agaknya tempat ini adalah daerah kontak antara pasukan kedua pihak. Jika kita terus berjalan ke depan, tentu akan dapat bertemu dengan pasukan pergerakan. Benar juga, sejenak kemudian mendadak dari semak-semak yang lebat itu muncul segerombolan orang, memang betul mereka telah keperguk oleh pasukan pemerontak. Dan baru saja U Bun Heng hendak maju menyapa, tak terduga pemimpin pasukan itu sudah membentak, apakah pendatang itu U Bun Heng adanya? U Bun Heng melihat pemimpin itu adalah seorang laki-laki yang kekar dan hitam, usianya antara tahun 1930-an dan belum pernah dikenalnya, tapi entah dari mana dia tahu nama dirinya. Dengan heran U Bun Heng lantas memapak maju dan menjawab, ya, betul, akulah U Bun Heng. Numpang tanya nama. Belum selesai ucapannya, mendadak pemimpin pasukan itu sudah membentaknya, bagus, berani benar kau U Bun Heng, kebetulan kedatanganmu ini. Rasakan goloku ini. Tanpa menunggu jawaban U Bun Heng, kontan orang itu lantas membacok dengan goloknya. Karena tidak terduga-duga, hampir-hampir U Bun Heng kena bacokan itu, Lekasya menangkis. Kepandaian orang itu cukup liai, meski U Bun Heng tidak sampai kalah, tapi dalam keadaan tidak terduga, pihak lawan adalah pemimpin pasukan pergerakan pula, mau tak mau U Bun Heng menjadi serba susah. Kang Hyaung Hau juga terkejut, Lekasya berseru, Hi, hi, mengapa kalian menerjang kawan sendiri? Aku adalah Kang Hyaung Hau, ayahku bernama Kang Hetian. Kedatangan kami ini hendak mencari Leng Cecu, U Bun Heng adalah suhengku, kami membawa berita penting yang harus dibicarakan dengan Leng Cecu kalian. Tak terduga, bukan saja tidak berhenti, sebaliknya orang itu malah memberi tanda kepada anak buahnya dan memberi perintah, kepung kedua nona itu dan suruh mereka menyerahkan diri, jangan melukai mereka kecuali mereka main kekerasan lebih dulu. Kejut dan gusar pula Kang Hyaung Hau, teriaknya, Hi, apa-apaan kalian ini? Apakah kalian tidak kenal siapa ayahku? Justru kami tahu dan menghormati ayahmu, makanya berlaku sungkan padamu, sahut orang itu dengan mendelik. Hektometer, kau nona cilik ini memang sembrono, biarlah ku ringkus dan menggusur kau kepada suhengmu agar dia memberi pengajaran padamu. Ngaco bello, mengapa kau tuduh aku sembrono dan perat hiyauhau? Suheng pewaris ayahku adalah Ubun Hiong, kau tahu tidak? Tiba-tiba orang itu tertawa. Nona cilik sembarangan mengoceh, katanya, Hektometer, bila ucapanmu ini didengar ayahmu, mustahil beliau takkan berjingkrak gusar. Siapa? Yang tidak tahu bahwa Ubun Hiong sudah diusir keluar perguruanmu, mengapa kau malah mengangkat dia sebagai suheng pewaris ayahmu? Kau sengaja membela pengkhianat demi kepentingan pribadimu, apakah ini bukan perbuatan yang sembrono? Hektometer, anak perempuan seperti kau ini benar-benar mencemarkan nama baik ayahmu saja, sembari bicara dia masih terus memutar goloknya dan mencecar Ubun Hiong tanpa kenal ampun. Kiranya orang ini bukan lain adalah keponakan Leng Tianloh, namanya Leng Tiat Jiao. Dia telah percaya kepada hasutan Yap Leng Hang yang mengatakan Ubun Hiong adalah matematik musuh yang paling jahaf, maka dia sendiri telah memimpin regu patroli ke garis depan, tujuannya ialah ingin menjaga penyusupan Ubun Hiong. Karena muka Ubun Hiong telah dilukiskan dengan jelas oleh Yap Leng Hang, maka begitu melihatnya segera kenal dan tak mau membiarkan Ubun Hiong dan rombongannya lewat. Leng Tiat Jiao memang seorang laki-laki yang jujur dan berwatak keras, menurut anggapannya sebabnya Kang Hie Tian dihormati dan disegani setiap ksatria Kang O justru karena budinya yang luhur, dan tidak mungkin pendekar besar itu mau membela putrinya yang bersalah. Dengan pegangan inilah dia telah memberi perintah untuk mengepung Kang Hiau Hu dan Heng Siu Hang serta memaksa kedua nona itu menyerah. Akhirnya Kang Hiau Hu sadar juga duduknya perkara, cepat ia berseru, Ah, tentu kau telah keliru sangka, tentu kau telah dikelabui oleh hasutan-hasutan si bangsat Yap Leng Hang itu. Hendaklah kau percaya padaku, Yap Leng Hang sendirilah metu-metu yang sebenarnya, kedatangan kami justru ingin menyampaikan urusan kepada Leng Cicu kalian agar jangan sampai kena ditipu oleh bangsat itu. Akan tetapi mana Leng Tiat Jiao mau percaya begitu saja, ia mendengus dan menjawab dengan menghina, anak perempuan semelarangan mengoceh, sungguh memalukankah sebagai putri Kang Tai Hiap. Hayolah kawan-kawan, jangan guberis ocehannya, tangkap dulu mereka. Muka Kang Hiau Hu sampai merah padam saking dongkolnya, omelnya, kau laki-laki hitam inilah yang semelarangan mengoceh. Bukan soal jika kau memaki aku, tapi urusan penting yang menyangkut orang banyak di Siau Kim Juan pasti akan kau bikin runyam. Namun gerombolan Leng Tiat Jiao sudah lantas menyerang maju, mereka tidak ingin mencelakai Kang Hiau Hu karena tahu dia adalah putri Kang Hietian, sebaliknya Kang Hiau Hu juga tidak mau membuat susah prajurit-prajurit yang sebenarnya kawan sendiri. Karena itu pertarungan mereka menjadi sangat hati-hati, Prajurit-prajurit pemberontak menggunakan tombak panjang untuk menyampuk atau menindi pedang Kang Hiau Hu, bermareng menggunakan tali panjang untuk menjegal si nona dengan maksud akan menangkapnya hidup-hidup. Namun dengan lincah Kang Hiau Hu selalu dapat menghindarkan diri, dengan langkah ajaib Tian Lopo Ho Atia berlari Tian Kemari dengan gesit. Beberapa kali ia hampir kesandung oleh tali, tapi selalu dapat dihindarkan dengan baik, sebaliknya dua bintara lawan malah terjegal jatuh sehingga Hiau Hu tertawa geli. Di tengah pertempuran itu, tiba-tiba muncul pula sepasukan tentara negeri, pemimpin pasukan itu adalah seorang laki-laki tinggi kurus berpakaian preman, senjata. Yang dibawanya juga sangat aneh bukan senjata tajam, tapi cuma sebatang tongkat bambu hijau, menyusul dekat di belakangnya adalah seorang pemuda berumur tahun 2020-an. Semula mereka berada di tengah pasukan, tapi sekarang mereka telah berlari mendahului di depan dan semakin dekat dengan amat cepat. Hi, lihatlah ayah, bocah itu bukankah ubun hingga demikian. Dan tiba-tiba pemuda itu berkata kepada si lelaki tinggi kurus. Benar, dan orang yang bertempur dengan dia itu adalah Leng Tiat Jiyaw, keponakan Leng Tianloh, sahut si laki-laki kurus. Apa yang harus kita lakukan, ayah tanya si pemuda. Peduli apakah dia ayam atau itik, asal sudah di dalam kuali, lalap saja semua, sahut ayahnya. Kiranya kedua orang itu adalah N.I.O. Cheng dan N.I.O. Hock An, kepada mereka Yap Tsu Ho telah memberi satu regu patroli berkuda untuk meronda di garis depan. Secara kebetulan mereka pun memergoki pertempuran yang sedang terjadi di padang ilalang ini, maka dengan cepat mereka memburu tiba. Sebaliknya Leng Tiat Jiyaw masih salah sangka, dengan gusar ia berteriak kepada Ubun Hyong, Bagus, sekarang baru borokmu kelihatan, apalagi yang dapat kau katakan. Dasar kau memang pengkhianatnya tak ia mengira kedatangan N.I.O. Cheng dan pasukannya itu adalah untuk membantu Ubun Hyong. Tapi sebelum Ubun Hyong sempat bicara, sementara itu N.I.O. Cheng dan putranya sudah menerjang tiba. Hahaha, bagus, bagus seru N.I.O. Cheng dengan tertawa. Ternyata putri Kang Hei Tian dan bandit wanita dari Hui Hang San juga berada di sini, kebetulan kira dapat meringkusnya sekaligus. Anak Ho An, kau melayani kedua budak itu. N.I.O. Ho An mengiakan, dengan memimpin sebagian pasukannya segera ia melancarkan kepungan sehingga pasukan pemberontak di bawah pimpinan Leng Tiat Jiyaw serta Kang Hiau Hu dan Heng Siu Hang terkurung di tengah-tengah. N.I.O. Cheng memutar tongkat terus menerjang maju, mengeluarkan permainan tongkat yang lihai, yang diincar adalah Hiat Tu Lawan, hanya sekejap saja belasan prajurit pemberontak sudah kena ditotok roboh. Sama sekali Leng Tiat Jiyaw tidak mengira sedemikian cepat datangnya N.I.O. Cheng, dia masih menerjang Ubun Hyong dengan sengit dan ingin lekas membinasakan pemuda itu agar nanti dapat melawan pasukan kerajaan itu dengan sepenuh tenaga. Mendadak N.I.O. Cheng bergelak tertawa, bentaknya, robohlah semua segera tongkatnya menghantam ke atas kepala Ubun Hyong. Lekas Ubun Hyong menggeser ke samping dengan langkah ajaib Tian Lopo Hoat, tapi karena perhatiannya diarahkan kepada serangan N.I.O. Cheng itu sehingga sukar menghindarkan gerakan golok Leng Tiat Jiyaw, kret, bahunya terluka sehingga mengucurkan darah walaupun lukanya tidak berbahaya. Dalam pada itu serangan tongkat N.I.O. Cheng yang membadai itu sudah tiba pula, kali ini yang diserang adalah Leng Tiat Jiyaw. Cepat Leng Tiat Jiyaw menangkis sambil terus balas membacok. N.I.O. Cheng adalah jago silat kelas tertinggi, ilmu permainan tongkatnya mempunyai caranya sendiri. Leng Tiat Jiyaw baru pertama kali ini bergebrak dengan dia sehingga belum kenal kelihayanya. Mendadak terdengar N.I.O. Cheng membentak, lepas golok berberang tongkatnya dipuntir dan disendai, kontan Leng Tiat Jiyaw. Merasakan tangannya kesemutan, terang, goloknya benar-benar terlepas dari cekalan. Dalam pada itu dengan secepat kilat tongkat hijau N.I.O. Cheng sudah menyambar pula dalam jurus Tokco Atosin, ular berbisa menjulur lidah. Ujung tongkatnya yang lancip langsung menikam tenggorokan Leng Tiat Jiyaw. Dalam keadaan sukar mengelak, diam-diam Leng Tiat Jiyaw mengeluh celaka, syukur pada saat berbahaya itulah mendadak N.I.O. Cheng menarik kembali tongkatnya dan diputar ke belakang. Kiranya dari sebelah sana U.I.O. Cheng telah menerjang maju lagi, serangannya memaksa N.I.O. Cheng harus melepaskan tikamannya kepada Leng Tiat Jiyaw. Rupanya U.I.O. Cheng melihat Leng Tiat Jiyaw terancam bahaya, tanpa memikirkan luka pada bahunya itu segera ia melompat maju untuk menolong Leng Tiat Jiyaw yang baru saja melukainya. Ilmu pedang Tui Hang Kiam Hoat, ilmu pedang pemburu angin, yang dikeluarkan U.I.O. Cheng itu sangat liai, sehingga N.I.O. Cheng terpaksa menarik kembali tongkatnya untuk menangkis. Sesudah Leng Tiat Jiyaw lolos dari ancaman maut, ia menjadi tertegun dan berpikir, jika U.I.O. Cheng mati musuh, mengapa dia mau menolong jiwaku? Jangan-jangan dia memang divitnah oleh suhengnya, tapi bisa jadi dia sengaja menolong aku untuk menarik kepercayaanku padanya. Namun biarpun Leng Tiat Jiyaw merasa ragu-ragu, buktinya Tau Bun Hiong memang telah menyelamatkan jiwanya, di tengah pertarungan sengit itu ia pun tidak sempat berpikir lebih jauh lagi. Segera ia jemput kembali goloknya, dilihatnya darah U Bun Hiong masih mengucur dari lukanya, tapi pemuda itu masih terus bertempur dengan gagah berani, diam-diam Leng Tiat Jiyaw merasa. Malu sendiri. Lekas ya ayun goloknya untuk mengemuten I.I.O. Cheng dan mengucapkan terima kasih kepada U Bun Hiong dengan suara perlahan. Di sebelah sana, berkat pedang pusakannya yang ampuh, Kang Hiong Ho telah menerjang keluar dari kepungan pasukan musuh, dengan cepat ia pun sudah memburu sampai di kalangan pertempuran U Bun Hiong itu. Melihat Seng Su Heng terluka, ia merasa gusar kepada musuh dan khawatir pula, serunya kepada U Bun Hiong, Suko, kau mengasuh dan mengobati lukamu lebih dulu, berbareng ia lantas menerjang maju. Sudah tentu N.I.O. Cheng tidak pandang sebelah mata pada ilmu silat Kang Hiong Ho, tapi terhadap pedang pusakannya itulah mau tak mau ia harus hati-hati. Segera ia gunakan kelincahan tongkatnya, selalu ia menghindari benturan tongkatnya dengan pedang lawan, tetapi menggunakan kero menyempuk dan menahan untuk menggoncang pergi pedang pusaka itu. Karena itu gabungan Kang Hiong Ho dan Leng Tiat Jau untuk sementara dapatlah bertahan dengan rapat. Kang Hiong Ho menyuruh U Bun Hiong mengasuh dan mengobati lukanya, tapi pemuda itu ternyata tidak tinggal diam, ia membubuhkan obat pada lukanya secara tergesa-gesa, lalu menerjang maju pula. Dengan kekuatan mereka bertiga sebenarnya cukup untuk mengalahkan N.I.O. Cheng, cuma sayang U Bun Hiong terluka dan agak banyak mengucurkan darah, tenaganya telah banyak berkurang, maka mereka bertiga juga cuma sama kuatnya melawan N.I.O. Cheng seorang. Jarak medan pertempuran itu dengan perkemahan pasukan kerajaan lebih dekat, maka waktu itu sudah ada bala bantuan yang datang. Walaupun tidak terlalu banyak, namun beberapa kali lebih besar dari jumlah pasukan yang dipimpin Leng Tiat Jau. Seketika pasukan pergerakan terkepung di tengah, tapi mereka masih terus bertempur dan dengan mati-matian, tiada seorang pun yang patah semangat. Untung tidak terlalu lama bala bantuan pihak pemberontak juga datang, kiranya S.I.O. Chi Wan telah menerima berita dan segera memimpin satu pasukan datang membantu. S.I.O. Chi Wan adalah cucu S.I.O. Jing Hong, tokoh angkatan tua Jing Xiapei, kepandainya jauh lebih tinggi di atas Leng Tiat Jau. Kedatangannya ini mirip banteng ketaton, dengan serentak mereka menerjang ke medan pertempuan, dengan menyerang dari luar dalam. Seketika situasi berubah, pasukan kerajaan kini yang terpotong menjadi beberapa bagian, bahkan ada sebagian yang berbalik terkepung. Waktu S.I.O. Chi Wan melihat tubun H.I.O. dan K.I.O. H.I.O. Hu mengembut T.I.O. Cheng bersama Leng Tiat Jau, ia menjadi heran juga. Namun dia tidak sempat mencari penjelasan lagi, ia menyerahkan pimpinan pasukan kepada wakilnya, lalu ikut menerjang ke tengah kalangan. Di tengah pertempuran sengit dan gaduh itu, tiba-tiba terdengar suara mendengungnya anak panah susul-menyusul. Walaupun tidak tahu dari mana datangnya panah-panah bersuara itu, tapi sebagai seorang panglimat, S.I.O. Chi Wan lantas curiga demi mendengar bunyi anak panah yang rada menyolok itu. Panah bersuara itu terang dilepaskan oleh pihak musuh, sebab pasukan pergerakan di S.I.O. Kim Ju Wan biasanya tidak pernah menggunakan panah demikian. Apakah anak panah bersuara itu dilepaskan sebagai tanda minta bala? Bantuan atau ada lain maksud, sukar bagi S.I.O. Chi Wan untuk menyelidiki di tengah pertempuran sengit itu. Meski ilmu silat N.I.O. Chi Wan sangat tinggi, kini ia merasa kewalahan juga menghadapi kerubutan S.I.O. Chi Wan, Leng Tiat Jiao, Ubun Hiong dan Kang Hiong Ho berempat. Satu kali S.I.O. Chi Wan dan Leng Tiat Jiao menyerang bersama, yang satu mengayun goloknya membacok bahu kiri, yang lain membacok bahu kanan N.I.O. Chi Wan. Walaupun S.I.O. Chi Wan dan Leng Tiat Jiao bukan seperguruan, tapi mereka adalah kawan lama di medan perang, kedua orang sama-sama memakai senjata golok pula, maka dalam hal tipu serangan mereka dapat bekerja sama dengan sangat baik. Namun N.I.O. Chi Wan memegang bagian tengah tongkatnya dan diputar dengan cepat, kontan kedua golok lawan kena ditangkisnya. Akan tetapi Kang Hiong Ho tidak tinggal diam, kesempatan itu telah digunakan dengan baik, pedangnya lantas menusuk ke dada N.I.O. Chiang. Begitu pula Ubun Hiong tidak mau ketinggalan, dengan mengertak gigi ia kerahkan segenap tenaga, pedangnya juga menusuk ke lutut musuh. Yang ditakuti N.I.O. Chiang adalah pedang pusaka Kang Hiong Ho, maka lekas ia menyempuk dengan tongkatnya. Di luar dugaan, serangan S.I.O. Chi Wan dan Leng Tiat Jiao yang tertangkis tadi belum lenyap sama sekali, golok mereka masih sempat memutar balik dan menabas miring ke bawah, krit-krit dua kali, baju N.I.O. Chiang terpapas lobek dua potong. Berbareng itu ujung pedang Ubun Hiong Iiga sudah berkenalan dengan lututnya. Bagaimanapun N.I.O. Chiang memang jago silat terkemuka, dia masih sempat menekuk kaki terus mendepak sehingga pedang Ubun Hiong ditendang. Mencelat. Walaupun lututnya telah tertusuk luka sedikit, tapi dia sempat menutup hiatu yang bersangkutan sehingga luka ringan itu baginya mirip ditusuk jarum saja dan tidak sakit. Pada saat N.I.O. Chiang terluka itu, putranya, yaitu N.I.O. Hok An, juga telah dilukai Heng Siu Hong, bahkan lukanya lebih parah daripada Seng Ayah. Golok Heng Siu Hong telah kena menabas di atas pundak pemuda itu sehingga darah bercucuran. Sambil berkauk-kauk kesakitan, lekat N.I.O. Ho An melompat keluar dari kalangan pertempuran. Melihat putranya terluka, N.I.O. Chiang tidak berani terlibat lebih lama dalam pertempuran itu. Ia menggerung keras-keras, pada waktu Ubun Hiong belum sempat berdiri tegak, segera tongkatnya menyapu kedua kaki pemuda itu. Karena terlalu banyak mengeluarkan darah, tenaga Ubun Hiong sudah lemah, tusukan pedangnya tadi tak bisa meluka parahkan N.I.O. Chiang. Sekarang dia sedang sempoyongan sesudah pedangnya memelai di tendang N.I.O. Chiang. Syukurlah pada detik yang berbahaya itu, Leng Tiat Jian Yang, berada di samping Ubun Hiong sempat mendorong pergi pemuda itu. Lekas Kang Hiong Hu memburu maju untuk memayang Seng Su Heng. Tinggal Leng Tiat Jiao dan Siao Chiang berdua dengan sendirinya tidak mampu melawan serangan N.I.O. Chiang, sekuat tenaga mereka hanya berusaha menjaga diri saja. Untung N.I.O. Chiang sudah gentar karena putranya terluka, setelah mendesak mundur Leng Tiat Jiao dan Siao Chiang, segera ia menerjang pergi dan menarik mundur pasukannya. Mengingat pasukan musuh jauh lebih banyak, ditambah Ubun Hiong sudah terluka, maka Siao Chiang tidak berani mengejar, segera ia pun memberi perintah mengundurkan pasukan. Bagaimana keadaanmu? Syukur demikian Hiong Hu bertanya dengan khawatir sambil memegang Ubun Hiong. Tidak apa-apa, sahut Ubun Hiong dengan suara. Lemah. A.I., sayang seranganku tadi tak bisa membinasakan bangsa tua itu, belum habis ucapannya, mendadak darah segar tumpah keluar dari mulurnya, karena guncangan itu luka di bahunya tadi lantas pecah pula dan mengeluarkan darah. Lekas Hiong Hu membubui obat luka. Karena luka Ubun Hiong adalah karena serangan Leng Tiat Jiao, tentu saja Leng Tiat Jiao merasa tidak enak. Segera ia mengangkat tubuh Ubun Hiong dan didudukan ke atas kudanya sendiri, katanya, tak peduli bagaimana tentang dirimu, yang pasti aku harus menyembuhkan lukamu ini. Marilah kita pulang ke markas, kau adalah tamuku dan jangan khawatir. Siao Chi Wan merasa bingung, sebentar ia memandang Ubun Hiong, lain saat ia memandang pula Leng Tiat Jiao, tanyanya kemudian, sebenarnya bagaimana duduknya perkara? Dalam hal ini agaknya ada kesalahpahaman, kata Leng Tiat Jiao dengan ragu-ragu. Yap Leng Hang mengatakan dia, dia, tapi tadi jiwaku justru telah ditolong olehnya, biarpun belum menaruh kepercayaan penuh terhadap penjelasan Ubun Hiong, tapi sudah timbul sedikit rasa simpatiknya, sebab itulah kata-kata metu-meti musuh tidak sampai diucapkannya. Seperti diketahui, Kang Hiong Ho sudah kenal Siao Chi Wan dahulu, maka di tengah jalan di Alantes memberi penjelasan tentang perbuatan dan kepalsuan Yap Leng Hang yang keji itu dan tentang telah dipecatnya Leng Hang dari pihak pergerakan. Sudah tentu Siao Chi Wan sangat terkejut atas keterangannya itu. Siao Shok Shok Hiong Ho menambahkan, bahkan, persoalannya sudah demikian jelas, apakah kau masih tidak percaya kepada kami? Keparat Yap Leng Hang itu pasti hendak membuat susah kepada kalian, mengapa kalian tidak lekas membinasakan dia agar tidak menimbulkan bencana lagi, kalau terlambat bukan mustahil keparat itu akan kabur pula. Siao Chi Wan tidak menjawab, ia hanya memberi tanda dan berseru, lekas pulang ke markas, cepat segera ia ke perak kudanya dan mendahului lari ke depan. Kita kembali ke pangkalan pasukan pemberontak, di mana Yap Leng Hang berada. Waktu mendapat laporan tentang terkepungnya Leng Tiat Jiao bersama pasukan patroli yang dipimpinnya itu, saat itu Yap Leng Hang juga berada di antara para pemimpin. Mestinya Leng Hang ingin ikut pergi bersama Siao Chi Wan, tapi Leng Tian Lok telah menjegahnya. Rupanya diam-diam Leng Tian Lok juga belum percaya penuh terhadap Yap Leng Hang. Jarak dari pangkalan pasukan pemberontak di Siao Kim Juan itu cukup jauh dari medan pertempuran, namun suara anak panah yang mendengung-dengung di angkasa itu dapat terdengar dengan jelas. Kiranya panah bersuara itu adalah kode yang telah ditentukan antara Yap Leng Hang dengan begundalnya yang bercampur di antara prajurit-prajurit di bawah pimpinan Siao Chi Wan itu. Setiba di medan pertempuran dan melihat Kang, Hiao Hu bersama Ubun Heng telah menggabungkan diri. Dengan Leng Tiat Jiao dan sedang melabrak musuh, cepat mereka lantas melepas panah bersuara yang merupakan tanda bahaya bagi Yap Leng Hang tentang rahasianya yang mungkin akan segera terbuka. Keruan Yap Leng Hang sangat terkejut ketika mendengar suara anak panah yang mendengung-dengung ramai itu, segera ia bermaksud kabur. Tapi lantas terpikir olehnya bahwa usahanya sedikit pun belum berhasil, kalau kabur begitu saja sungguh tidak relak. Tiba-tiba ia mendapat akal, ia panggil begundal kepercayaannya dan memberi petunjuk seperlunya kira bagaimana mereka harus bertindak, lalu ia dan Bong Ing Ping lantas pergi menemui Leng Tian Lok yang menjabat sebagai pucuk pimpinan pasukan pemerontak. Pada waktu itu Leng Tian Lok juga telah mendengar suara anak panah yang mendengung-dengung di angkasa itu dan merasa curiga. Kedatangan Yap Leng Hang berdua adalah kebetulan baginya, segera ia bertanya kepada Yap Leng Hang apakah arti suara anak panah itu dan siapa yang melepaskannya. Leng Hang menjawab, panah bersuara itu memang biasa digunakan oleh anak buah kami. Tentang artinya, untuk menerangkan harap Leng Ce Chu menyuruh keluar saja para penjaga itu. Leng Tian Lok rada kurang senang, sebab penjaga-penjaga itu adalah orang kepercayaannya, namun demikian untuk menghormati kemauan Yap Leng Hang, terpaksa ia suruh keluar juga para penjaga. Yap Leng Hang pura-pura bersikap penuh rahasia, ia geser kursinya lebih dekat dan berkata dengan suara perlahan, soal ini memang agak luar biasa. Luar biasa bagaimana tanya Tian Lok. Belum lenyap suaranya, mendadak ia sudah menggerung sambil melonjak bangun. Kiranya Yap Leng Hang telah menusukan sebatang jarum berbisa yang diam-diam sudah disiapkan di tengah jarinya, jarum berbisa itu adalah pemberian Hang Jong Leong dahulu. Jika racun jarum itu sampai mengenai urat nadi dan masuk ke dalam darah, seketika orangnya akan binasa. Jarum berbisa ini dahulu sudah pernah digunakan oleh Yap Leng Hang sehingga Yap Bo Hoa hampir-hampir melayang jiwanya. Luwekang Leng Tian Lok sebenarnya tidak di bawah Yap Bo Hoa, tapi karena jaraknya sangat dekat, pula tidak curiga akan diserang secara keji, maka tahu-tahu jarum musuh sudah menancap di atas perutnya. Setengah badan Leng Tian Lok seketika menjadi kaku dan lumpuh. Bangsat! Kiranya kau adalah matu-matu musuh bentak Leng Tian Lok sambil melonjak bangun. Berat, kontan sebelah telapak tangannya menggaplok ke atas kepala Yap Leng Hong. Hektometer, baru sekarang kau tahu, namun sudah terlambat jengek Yap Leng Hang sambil menangkis. Biang, kedua tangan beradu, Leng Tian Lok memuntahkan darah, tapi Leng Hang juga tergetak mundur dua-tiga tindak. Kejut Leng Hang tak terkatakan, sungguh tak terduga bahwa sesudah terluka parah oleh jarum berbisa itu Leng Tian Lok masih sedemikian tangkasnya. Tapi karena terlalu keras mengeluarkan tenaga pukulannya, racun yang sudah menyusup di dalam badan Leng Tian Lok lantas bekerja lebih cepat pula. Semula hanya terasa setengah badannya kaku, kini sekujur. Badan sudah mulai terasa kejang dan kaku, bahkan kepalanya terasa pusing, metu berkunang-kunang, pandangannya menjadi kabur. Serentak begundal Yap Leng Hang lantas menyerebu masuk, beramai-ramai mereka membunuh empat orang pengawal pribadi Leng Tian Lok yang terpercaya. Keruan Tian Lok menjadi murka, bentaknya, bangsat, biar aku mengadu jiwa padamu berbareng ila lantas menubruk maju pula laksana banteng ketaton dan menghantam. Sudah tentu Yap Leng Hang tidak begitu bodoh untuk bergebrak lagi, dengan cepat ia berkelit ke samping, tapi empat anak buahnya yang telah menjadi korban serangan Leng Tian Lok. Hantaman Tian Lok itu sungguh dasyat, terdengar jeritan ngeri empat prajurit bawahan Leng Hang yang diterjang itu, seketika mereka roboh tak berfernyawa lagi, bahkan empat prajurit di belakangnya juga kena seruduk sehingga patah tulang dan terluka parah. Sekali hantaman Leng Tian Lok telah membinasakan empat orang dan melukai empat orang, keruan begundal Yap Leng Hang yang lain menjadi ketakutan dan lari menyingkir. Namun pukulan Leng Tian Lok tadi pun sudah menghabiskan tenaganya sendiri, laksana pelita kehabisan minyak, dia tidak tahan lagi, sambil menyemburkan darah ia roboh terkulai. Leng Hang bergelak tertawa, tanpa susah payah ia lantas memotong kepala Leng Tian Lok. Bersama sisa anak buahnya yang masih ada belasan orang segera Leng Hang menerjang ke bawah gunung. Sudah tentu para penjaga tak dapat merintanginya karena dia dikenal sebagai pemimpin pasukan pemberontak yang datang. Membantu, pula diketahui sebagai saudara angkat siya uciwan, maka dengan cepat sekali rombongan Yap Leng Hang dapat melalui pos-pos penjagaan. Akan tetapi karena keberangkatan Yap Leng Hang itu sangat tergesa-gesa dan mencurigakan, maka dengan cepat perbuatannya yang keji lantas diketahui. Semua orang menjadi murka dan segera membunyikan tanda bahaya serta mengejar. Rombongan Yap Leng Hang tidak berani berlari lurus ke tempat pasukan kerajaan, sebab menurut perhitungannya untuk mencapai kemah pasukan kerajaan masih harus melalui beberapa pos penjaga pasukan pemberontak, pula siya uciwan dan pasukannya saat itu mungkin sudah kembali dari garis depan dan di antaranya bukan mustahil terdapat pula Yap Bo Hoa atau Ubun Heng yang pasti sudah membongkar rahasianya, jika keperguk mereka di tengah jalan berarti celaka baginya. Segera ia membawa begundalnya menyusur ke belakang gunung, ia tahu penjagaan di belakang gunung tidak seketat di bagian depan. Malahan secara licin Yap Leng Hang berteriak-teriak ketika mendekati pos penjagaan, celaka. Pasukan musuh telah menyergap ke atas gunung, lekas kalian pergi membantu. Mendengar itu, pasukan penjaga di belakang gunung itu menjadi bingung, tanpa memikirkan berita itu benar atau tidak, segera ada sebagian dikerahkan kembali ke markas besar sehingga mereka tertipu dan Yap Leng Hang dapat lolos tanpa rintangan. Sementara itu Siao Chi Wan, Leng Tiat Jiao, Ubun Hiong, Kang Hiau Hu dan Heng Siu Hang sudah lebih dulu sampai di markas besar, terdengarlah suara. Tangisan orang banyak dan ada sejumlah kawan yang memburu ke belakang gunung. Melihat keadaan itu, Siao Chi Wan tahu pasti terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan, cepat ia mendahului menerobos ke dalam rumah, segera dilihatnya di ruangan pendopo itu mayat bergelimpangan, satu di antaranya adalah jenazah Leng Tiat Jiao yang sudah tidak berkepala lagi. Leng Tiat Jiao sampai terkesima menyaksikan itu, mendadak ia menampar muka sendiri beberapa kali, serunya dengan suara serak, Ubun Siao Hiap, Kang Li Hiap, salahku semua yang tidak mau percaya kepada omongan kalian hingga sekarang membuat celakap pamanku ini. Sesudah menampar muka sendiri, dengan mat mendelik dan darah mengucur keluar dari mulutnya barulah ia berlutut di samping jenazah Leng Tiat Jiao, ia sesambatan dengan suara memilukan, Oh, paman, malang benar kematianmu. Semoga arwahmu memberkati, aku akan menuntut balas bagimu. Ia tidak menangis sedih, tapi hanya menjura tiga kali, lalu berbangkit dan berteriak, ganti kudaku dengan yang baru. Nanti dulu, Leng Tau Ako, tiba-tiba Ciyuan menjagahnya. Kenapa? Aku harus membalas sakit hati paman seru Tiat Jiao. Kini sudah hampir dimulai pertempuran menentukan, di sini sangat memerlukan pimpinanmu, kala Ciyuan. Biarlah aku saja yang pergi mengejar bangsat pengkhianat itu. Harap Leng Tau Ako mengingat kepentingan perjuangan kita, kurangilah kesedihanmu dan jagalah dirimu dengan baik. Karena usul Ciyuan itu cukup beralasan, Tiat Jiao menjadi agak tenang dan terpaksa membiarkan Ciyuan yang pergi mengejar Yap Leng Hong. Sementara itu dengan tipunya yang licin, rombongan Yap Leng Hong sudah berhasil melalui beberapa pos penjagaan. Sampai di lamping gunung, ketika pasukan penjaga di bawah gunung mendengar suara terompet tanda mengejar musuh, maka tipu licik Yap Leng Hong itu tak berlaku lagi. Kini rombongannya hanya tinggal belasan orang saja, mau tak mau Bong Ing Ping merasa khawatir, kalau sampai tersusul oleh pasukan yang mengejarnya tentu sukar menyelamatkan diri. Sebaliknya Yap Leng Hong masih bergelak tertawa. Mengapa kau tertawa, Yap Kong Chu tanya Bong Ing Ping? Jawab Leng Hong, kita memang telah mengalami kegagalan, tapi kepala Leng Tian Lok sudah kupenggal dan kubawa sekarang, jasa ini sudah jauh lebih besar daripada kegagalan kita. Kepala Leng Tian Lok ini rasanya lebih berharga daripada jiwa puluhan orang. Nyata Yap Leng Hong hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan jiwa anak buahnya, mau tak mau Bong Ing Ping merasa ngeri juga membayangkan kekejaman pemuda itu. Agaknya Yap Leng Hong tahu akan perasaan kawannya, ia tertawa dan berkata pula, dari sini kita dapat lari ke sejiang, kita dapat minta balaban Tuhan di sana, karena Panglima Kota itu adalah bekas bawahan ayahku. Dengan serangan dari kanan-kiri tentu kita dapat menumpas habis kawanan berandal si Yau Kim Juan ini. Leng Tian Lok sudah kubunuh, jasa ini tentu takkan kumakan sendiri, kelak kalian tentu pula akan memperoleh kedudukan dan hadiah yang pantas dari seribah ginda. Dipancing dengan pangkat dan harta benda, seketika semangat kawan-kawannya terbangkit dan melupakan kematian kawan-kawannya yang lain. Ya, semoga kita takkan tersusul musuh, kata Bong Ing Ping kemudian. Sesudah menyerbu sepanjang jalan, kita benar-benar sudah teramat lelah. Kukira musuh takkan dapat menyusul kita, sedangkan hari pun sudah hampir gelap, ujar Leng Hong. Belum habis ucapannya, sekonyong-konyong terdengar suara bentakan orang yang menggelegar, Yap Leng Hong, hendak lari kemana kau, tinggalkan dulu kepalamu. Kiranya si Yau Chi Wan bersama tahun 1930-an anak buahnya telah mengejar tiba. Rupanya Yap Leng Hong dan rombongannya terhalang oleh beberapa pos penjagaan sehingga makan tempo agak lama, maka kini telah disusul oleh si Yau Chi Wan pada waktu hari menjelang gelap. Leng Hong terkejut, tapi ia coba membesarkannya li kawan-kawannya, katanya, jangan takut, jumlah mereka cuma 20-30 orang saja, kita masih dapat melambrak mereka. Kita harus membunuh si Yau Chi Wan dan jasa kita akan bertambah besar. Dalam pada itu dengan membentak-bentak si Yau Chi Wan sudah mendahului menerjang tiba dengan kodanya. Seru Leng Hong dengan tertawa, Si Yau Tau Ko, kita adalah saudara angkat, janganlah kau memaksa aku bergebrak dengan kau. Bagaimana kalau kau pulang saja dan kita tidak usah saling membunuh? Kau manusia yang berhati binatang ini masih berani bicara tentang angkat saudara segala padaku dan prat. Si Yau Chi Wan dengan gusar. Hektometer, hari ini kalau bukan kau yang mampus biarlah aku yang mati, dengan murka segera ia menerjang maju, sungguh kalau dapat ingin sekali tabas ya kutungi badan Yap Leng Hong menjadi dua potong. Sebenarnya semangat dan tenaga Yap Leng Hong sudah lemas sesudah seharian menerjang ke sana kemari, tapi dalam waktu singkat Si Yau Chi Wan juga sukar mengalahkan dia. Dalam pertempuran ini akhirnya anak buah Yap Leng Hong kena dibunuh semua oleh pasukan Si Yau Chi Wan, namun Leng Hong dan Bong Ing Ping sempat meloloskan diri. Dengan murka Si Yau Chi Wan segera mengejar, ia pacu kodanya secepat terbang dan terus mengudak, tanpa terasa ia telah meninggalkan anak buahnya jauh di belakang. Kini tinggal ia seorang diri yang sedang mengejar, tapi jaraknya dengan Yap Leng Hong dan Bong Ing Ping juga semakin dekat. Yap Kong Chu, kita kerubut dia ajak Bong Ing Ping. Baik, marilah kita melabraknya, sahut Leng Hong. Boleh coba kalian labrak teriak Chi Wan dengan gusar. Sambil menyiapkan busurnya, dua anak panah dipasangnya terus dibidikkan susul menyusul mengarah kodatunggangan lawan. Bukan saja ilmu golok Si Yau Chi Wan cukup liai, bahkan ia pun terkenal sebagai jago panah di dalam pasukan pergerakan. Mendengar suara jepretan busur, lekas Bong Ing Ping miringkan tubuh ke samping dan memberosot ke bawah perut kuda, goloknya siap digunakan untuk menyampuk panah. Tak terduga yang diincar oleh Si Yau Chi Wan bukanlah orangnya, tapi adalah kodanya. Goloknya menyampuk tempat kosong, sebaliknya perut kudanya. Telah terkena anak panah. Kudanya roboh dan Bong Ing Ping sendiri pun terguling ke bawah. Sedangkan Yap Leng Hong lain lagi keadaannya, ia lebih pandai, sebelah kakinya menggantol di atas pelana, kedua tangannya dipakai menangkap anak panah. Namun luput dan panah itu menyambar ke arah tenggorokan. Mati aku teriaknya, menyusul ia pun jatuh terguling. Si Yau Chi Wan bergirang, ia melompat turun dari kudanya hendak memotong kepala Yap Leng Hong. Tak tersangka mendadak Yap Leng Hong dapat melompat bangun sambil membentak, terimalah kembali panah ini berbareng ia pun menimpukan sebatang panah. Lekas Si Yau Chi Wan menyampuk dengan busurnya, tapi panah itu ternyata tidak mengincar orangnya, tapi juga mengarah kudanya. Penaga Yap Leng Hong yang digunakan menimpuk anak panah tidak kalah kuatnya daripada busur, maka seketika kuda Si Yau Chi Wan itu terpanah binasa. Leng Hong terbahak-bahak, serunya, Si Yau To Ako, kau tidak dapat menyusul aku lagi berbareng. Ia melompat bangun terus memburu dan mencemplak pula ke atas kudanya. Ia tusuk pantat binatang itu, karena kesakitan, kuda itu lari kesetanan, dalam sekejap saja sudah berlari keluar dari jarak panah Si Yau Chi Wan. Kiranya jatuhnya Yap Leng Hong itu hanya tipu daya saja, bukan saja Si Yau Chi Wan kena dibohongi, bahkan Bong Ing Ping juga tertipu. Sebenarnya dengan tenaga mereka berdua dapatlah mengalahkan Si Yau Chi Wan, tapi Leng Hong hanya mementingkan diri sendiri, ia khawatir kalau sebentar lagi bala bantuan Si Yau Chi Wan akan datang pula dan mereka berdua pasti akan tertangkap. Karena itu ia lebih suka mengorbankan Bong Ing Ping daripada mempertaruhkan jiwa sendiri. Lantaran kudanya sudah terpanah mati, terpaksa Si Yau Chi Wan tak bisa berbuat apa-apa dan menyaksikan Yap Leng Hong kabur dengan leluasa. Sebaliknya Bong Ing Ping ketakutan setengah mati, terpaksa ia melawan Si Yau Chi Wan mati-matian, tapi dasar ilmu silatnya memang lebih rendah, pulau hati sudah keder, maka tidak sampai belasan gebrakan tulang pundaknya sudah ditembus oleh pedang Si Yau Chi Wan, ilmu silatnya telah dipunahkan, dia tertawan hidup-hidup. Tidak lama kemudian anak buah Si Yau Chi Wan telah menyusul tiba. Setelah menyerahkan tawanannya, segera Chi Wan berganti seekor kuda terus berangkat pula mengungur Yap Leng Hong. Sementara itu hari sudah gelap, terpaksa Si Yau Chi Wan menyalakan sebuah obor untuk mengikuti jejak Yap Leng Hong. Sampai di suatu hutan yang rimbun, tiba-tiba jejak musuh lenyap. Sebagai seorang Kang Ong kawakan, tahulah Si Yau Chi Wan apa sebabnya, tentu Yap Leng Hong telah membungkus telapak kaki kudanya dengan kain. Sehingga tidak meninggalkan bekas pula. Diam-diam Si Yau Chi Wan menggerutu akan kelicikan musuh itu, tapi ia pun tidak dapat berbuat apa-apa. Di perbatasan Su Cuan dan Seh Kong memang banyak rimba lebat dengan pepohonan yang besar dan tua, jarang didatangi manusia. Bila memasuki rimba purba demikian, biarpun orang yang paling berpengalaman juga sering-sering akan kesasar dan kehilangan arah, apalagi hendak mencari seseorang di tengah rimba seluas itu, sulitnya laksana mencari jarum di dasar laut. Namun Si Yau Chi Wan tidak kerelah pulang begitu saja, seorang diri ia meneruskan pencariannya, sudah tentu hanya secara untung-untungan saja. Yap Leng Hong memang bersembunyi di tengah rimba raya itu. Sesudah lari ke dalam rimba, yang terdengar hanya suara aman binatang buas, suara manusia tak terdengar lagi. Yang ditakuti Leng Hong bukanlah binatang buas, tapi takut disusul oleh Si Yau Chi Wan. Ia merasa aman malah sesudah berada di tengah rimba raya itu. Ia memanjat ke atas sebatang pohon besar, lalu bersandar pada sebuah cabang dahan dan dapat tidur dengan nyenyak. Besok paginya Leng Hong terjaga bangun oleh suara oman harimau, waktu ia memandang ke bawah, kiranya kudanya telah menjadi mangsa harimau. Raja hutan itu sedang melalap daging kudanya. Penaga Leng Hong sudah pulih kembali, untuk melawan seekor harimau tidaklah sukar baginya. Segera ia melompat turun, ia jemput sepotong batu dan menimpukannya ke arah raja hutan itu. Rupanya harimau itu sudah cukup kenyang makan daging kuda, tertimpuk oleh batu itu pun lantas melarikan diri. Ternyata lebih dari separoh badan kuda telah dimakan oleh raja hutan itu. Leng Hong tidak merasa sayang, ia pikir kudanya memangnya sudah terluka dan dalam keadaan payah, kematian kuda itu kebetulan malah, dagingnya dapat dijadikan rangsum, ia bisa menghemat tenaga tidak perlu berburu lagi. Selama beberapa hari beruntun cuaca selalu lembak dan gelap, sering hujan lebat. Keruan Leng Hong kenyang menderita di dalam rimba. Yang paling celaka adalah dia kehilangan arah, ia telah berputar kian kemari. Di tengah rimba dan masih belum menemukan jalan keluar yang menuju ke sejiang. Cuaca malam itu tiba-tiba berubah cerah, berkah bantuan sinar bulan yang tidak terlalu terang ia melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba dilihatnya di depan sana ada sebuah kelenteng boberok, itulah kelenteng malaikat gunung yang biasanya dipuja oleh penduduk pepegunungan. Walaupun keadaan kelenteng sudah boberok, tapi masih ada atapnya, pintu kelenteng juga masih cukup baik untuk ditutup dan dibuka. Diam-diam Leng Hong bersyukur mendapatkan tempat berteduh, malam ini dia dapat tidur lebih nyenyak dengan aman. Ia pikir bila ada kelenteng tentu di sekitar situ ada penduduknya, ia sudah bosan makan daging kuda melulu selama beberapa hari, besok paginya ia berharap akan menemukan rumah penduduk dan dapat merampas sedikit makanan. Segera ia masuk ke kelenteng itu dan menutup pintunya, ia kumpulkan sedikit daun kering dan ranting kayu untuk menyalakan api unggun. Ia masih ada sisa segumpal daging kuda, ia pikir malam inilah malam penghabisan makan daging kuda, besok tentu dapat mengganti makanan baru. Ia potong sebatang ranting kayu sebagai sunduk, sisa daging kuda itu disunduk terus dipanggang. Sesudah kenyang makan daging panggang, badannya juga terasa panas kena api unggun, akhirnya Leng Hong merasa mengantuk. Tapi demi terpikir besok atau lusa pasti akan dapat keluar dari rimba raya itu, tanpa terasa semangatnya terbangkit pula dan hilanglah rasa mengantuknya. Diam-diam timbul rekaannya bila besok sudah sampai di sejiang, dari panglima kota itu dapat dipinjam beberapa ribu prajurit, lalu mengadakan penyerangan pula bersama ayahnya dari dua jurusan, Mustahil Siaw Kim Juwan takkan bobol. Pengah melamun hal yang muluk-muluk, tiba-tiba terdengar suara tindakan orang, serem tak Leng Hong melompat bangun. Terdengarlah suara seorang berkata dan tertawa, Aha, alangkah sedapnya bau ini? Kawan dari manakah yang sedang memanggang daging? Apakah sudi membagi sedikit kepada tamu yang tak ada undang ini? Sungguh kejut Yap Leng Hong tidak kepalang demi mendengar suara itu, kiranya pembicara itu bukan lain adalah musuh yang paling ditakutinya, yaitu Uti Keng. Waktu ia mengintip keluar melalui celah-celah pintu, benar juga Uti Keng yang sedang mendatangi, bahkan bersama istrinya pula, Ki Sengen. Untuk melawan Uti Keng seorang saja susah, apalagi Ki Sengeng ikut datang pula. Waktu itu Leng Hong hanya tinggal dua batang jarum berbisa, segera ia siapkan jarum itu dan bersembunyi di belakang pintu. Dalam pada itu Uti Keng rada sanksi karena seruan tadi tidak mendapat jawaban, ia pun bukan orang bodoh, ia tidak langsung mendorong pintu dan masuk begitu saja, tapi ia menggunakan pik hong chiang, pukulan tangan kosong dari jarak jauh, dengan tenaga keras ia hantam pintu kelenteng hingga terpentang. Begitu pintu terbuka, kontan Yap Leng Hong menyambitkan kedua batang jarumnya. Krit-krit, jarum itu menyambar secepat kilat, tapi sebelum mengenai sasarannya sudah dipukul jatuh oleh benturan senjata rahasia yang disambitkan oleh Ki Sengen. Ki Sengen berjuluk Janjiu Koan Im, Koan Im bertangan seribu, gelar ini diperoleh karena keahliannya menggunakan berbagai jenis senjata rahasia. Dengan kemahirannya itulah ia menyambitkan dua batang jarum BW Hoa Chiam untuk membentur jatuh jarum berbisa musuh, bahkan ditambahi pula sebatang tau keting, paku penembus tulang, yang terus menyambar ke depan. Untung Yap Leng Hong memang sudah siap di tempat sembunyinya, sedikit mendak ke bawah dapatlah ia hindarkan serangan paku maut itu. Namun begitu tidak urung secomot rambutnya juga sudah terbeset oleh senjata rahasia Ki Sengen. Keruan Yap Leng Hong menjadi ketakutan, sukmanya seakan terbang ke awang-awang, ia melangkah mundur dengan gemetar. Dalam pada itu dengan langkah lebar Uti Keng sudah menerjang ke dalam kelenteng. Di bawah sinar api unggun yang cukup terang, segera Uti Keng dapat mengenal Yap Leng Hong, keruan girangnya melebih orang mendapat lotere, katanya kepada Seng Istri, Adik In, Jangan menggunakan senjata rahasia lagi. Aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri supaya dia tahu rasa. Habis itu ia lantas tertawa terbahak-bahak, katanya kepada Yap Leng Hong, anak keparat, tentunya kau tidak nyana pada malam ini akan kepergok olahku bukan? Hehehe, untung aku tidak mati di bawah tipu kejimu, sekarang menjadi giliranmu menerima pembalasanku. Tampaknya Yap Leng Hong sudah sangat ketakutan dan tiada jalan mundur lagi, sambil menjengek Uti Keng mengayun goloknya ke atas, bentaknya, lihat goloku. Berbareng tangannya yang lain terus mencengkeram ke depan. Rupanya Uti Keng bermaksud menawan hidup-hidup Yap Leng Hong, gerakan golok tadi hanya gerakan palsu, serangan yang benar adalah cengkeramannya itu. Tak terduga Yap Leng Hong juga cukup cerdik, baru saja golok Uti Keng bergerak, berbareng Iap pun melancarkan serangan dengan Tui Hong Tiam Hoat yang cepat. Ia tahu gerakan golok lawan hanya pura-pura saja, maka tanpa menangkis, sebaliknya pedangnya lantas memotong pergelangan Uti Keng. Pertarungan di antara jago silat kelas tinggi hanya ditentukan dalam satu-dua gebrakan kilat saja. Untung Uti Keng bukanlah jago kelas kambing, pada saat pedang Yap Leng Hong hampir mengenai tangannya, seketika Iap pun ganti serangannya tadi menjadi serangan sungguh-sungguh, goloknya lantas membacok ke bawah sehingga tepat membentur pedang lawan. Uti Keng merasa tangannya tergetar, menyusul goloknya membabat pula, namun Yap Leng Hong sudah keburu melompat ke samping dengan sempoyongan. Hendak lari ke mana bentak Uti Keng dengan suara menggeledek, goloknya berputar dan membacok pula. Leng Hong sadar tiada gunanya berusaha lari, sebab sukar melalui kisengin yang mengawasi di samping, terpaksa ia bertahan mati-matian. Kini yang dia mainkan adalah si Mikiam Hoat yang lambat tapi kuat, dengan demikian ia dapat mematahkan serangan-serangan Uti Keng yang dilontarkan secara membadai itu. Diam-diam Uti Keng juga terkesiap, tidak dinyana hanya berpisah setahun saja tenaga Leng Hong sudah bertambah begitu kuat. Padahal antaran Leng Hong mendapat bantuan Ciong Tian sehingga beberapa bagian urat nadinya dapat dilancarkan jalannya, luekangnya memang sudah banyak maju, tetapi kalau dibandingkan Uti Keng sebenarnya masih selisih jauh. Soalnya seharian ini Uti Keng kehujanan, perut lapar pula, dengan sendirinya tenaganya banyak berkurang, maka dia merasakan kepandayan Yap Leng Hong telah maju pesat. Rupanya kisengin mengetahui keadaan seng suami, ia sendiri juga sedang kelaparan. Tiba-tiba dilihatnya di atas lantai masih ada sepotong daging kuda yang belum dimakan Leng Hong tadi, tergeraklah hati kisengin, segera ia ayun cambuknya, dengan ujung senjatanya ia lilit gumpalan daging itu terus dilemparkan ke arah seng suami sambil berkata dengan tertawa, To'ako, daging kuda ini anggaplah persembahan bocah ini, silakan kau makan saja. Dengan sebelah tangannya Uti Keng menangkap daging kuda itu terus digeragoti dengan lahapnya, serunya tertawa, E.H.M., boleh juga rasanya sambil makan sebelah tangannya tetap memutar goloknya untuk menyerang. Dengan segala daya upaya Yap Leng Hong bermaksud balas menyerang pada saat orang sedang makan, tapi selalu gagal. Jangankan hendak menyerang lawan, mendekat saja susah. Sesudah makan separoh gumpalan daging kuda itu, Uti Keng melemparkan sisanya kepada seng istri. Adik LN, boleh juga kau mencicipinya, serunya sambil tertawa. Kini tenaganya sudah banyak bertambah, segera ia menyerang lebih gencar lagi, katanya pula, sekarang biar kau kenal kelihayanku. Sebelumnya saja Leng Hong tak bisa melawan, apalagi sekarang. Keruan di Akabu akan menangkis ke sana dan Kesini, hanya dalam sekejap saja ia sudah terkurung di tengah sinar golok Uti Keng yang membadai. Sekarang Yap Leng Hong yang kepayahan, tenaganya mulai habis, diam-diam ia mengeluh bisa celaka. Seret, mendadak baju pundak Yap Leng Hong terpapas oleh golok lawan, kalau kurang cepat dia bertelit tentu tulang pundaknya sudah putus. Tampaknya bacokan kedua Uti Keng sudah hampir menyusul pula dan pas tiap Leng Hong sukar menghindarkan diri. Pada saat itulah tiba-tiba di tanah rumput itu terdengar suara orang berjalan, suaranya hampir tak terdengar, kalau bukan ahli yang berpengalaman tentu akan mengira suara keresekan rumput bergoyang atau daun jatuh tertiup angin. Karena tidak tahu pendatang itu kawan atau lawan, segera Uti Keng membentak, kawan dari manakah yang datang itu? Dan lantaran sedikit terpencarnya perhatian, bacokan Uti Keng yang kedua telah dapat dihindarkan pula oleh Yap Leng Hong dengan langkah Tian Lopo Hoat. Pada saat lain tiba-tiba terdengar suara tawa seorang yang menusuk telinga, aha, kiranya pasangan suami istri bangsat kalian ini sedang main gila di sini. Hah, ketika pertempuran di penjara kota Raja Tempo hari telah dikacau oleh kedatangan Chang Hei Tian, kebetulan hari ini kita dapat mengulangi lagi. Kiranya pendatang itu adalah N.I.O. Cheng bersama N.I.O. Hoan. Dari jauh N.I.O. Cheng mendengar suara beradunya senjata di dalam kelenteng sudah tentu ia tertarik dan ingin tahu apa yang terjadi. Tentu saja Yap Leng Hong kegirangan, cepat ia berseru, lekas kemari, N.I.O. Sian Sing, akulah yang berada di sini. Hektometer, kisengin mendengus, to aku, biar ku wakilkan kau menahan musuh, kau lekas mampuskan bangsa cilik itu. Menyusul ia lantas menggertak sekali sambil menyambitkan tujuh macam senjata rahasia yang berlainan. Ada panah kecil, ada piau, ada paku, ada pelor besi dan lain-lain. N.I.O. Cheng bergelak tertawa, serunya, Jian Jiu Koan Im, kau memang tidak bernama kosong tapi ingin mengenai aku, kau masih harus belajar lagi. Sambil bicara ia lantas melompat ke depan untuk mengalingi putranya, ia putar tongkatnya, terdengarlah suara terang-tering yang ngeriuh, berbagai macam senjata rahasia yang dihamburkan kisengin telah tersampuk jatuh semua. Anak Hoan, kau ikut merapat di belakangku kata N.I.O. Cheng. Habis itu dengan cepat sekali ia telah menubruk maju. Segera kisengin memainkan cambuknya dengan kencang, bagai ular cambuknya menyambar ke arah musuh. Salah satu kepandayan kisengin yang tersohor adalah permainan cambuknya, akan tetapi N.I.O. Cheng adalah jago kelas wahid, tokoh-tokoh bulim yang dapat mengalahkan dia sangat terbatas, paling-paling hanya beberapa orang saja seperti K.I.O. Cheng, T.I.O. Cheng, T.I.O. Cheng, T.I.O. Cheng dan sebagainya. Sudah tentu biarpun serangan cambuk kisengin itu sangat liai, tapi bagi N.I.O. Cheng adalah serangan sepele saja. Lepas mendadak N.I.O. Cheng membentak, tongkatnya lantas mencungkit ke atas. Tepat sekali cambuk kisengin yang menyabet tiba itu lantas melilit di atas tongkatnya, waktu N.I.O. Cheng. Memutar balik tongkatnya terus ditarik, maksudnya hendak merampas cambuk lawan. Belum bisa jengek kisengin, mendadak ia kendorkan lilitan cambuknya terus disendai dan terlepas, sekonyong-konyong ujung cambuknya mengeras lurus terus menikam ke depan, yang diarah adalah tai yang hiat di pelalipis musuh. Terkejut juga N.I.O. Cheng, lekas ia menegahkan pula tongkatnya sehingga cambuk lawan kena disampuk ke samping. Karena datangnya bala bantuan, Yap Leng Hang mendapat angin, segera ia bertempur pula mati-matian. Dalam pada itu N.I.O. Cheng telah berhasil melalui rintangan kisengin dan membiarkan putranya melayani musuh. Ia lantas menerjang maju, tongkatnya lantas menotok ke Iga Utikeng. Dari suara sambaran angin, tahulah Utikeng datangnya serangan musuh, tapi sama sekali ia tidak menangkis, sebaliknya ia gunakan delik itu dengan baik, mendadak ia menggertak keras, secepat kilat geloknya menabas miring ke bawah, tanpa menghiraukan seragapan musuh, yang dia incar tetap lenghang. N.I.O. Cheng dapat menduga Utikeng mempunyai kemampuan menutup jalan darahnya, andaikan iganya tertotok paling-paling hanya terluka parah saja, tapi Yap Leng Hang juga pasti akan binasa. Dalam keadaan demikian terpaksa N.I.O. Cheng harus menolong jiwa Yap Leng Hang lebih dulu, maka totokan tongkatnya berubah arah dan digunakan untuk menangkis tabasan golok Utikeng. Gerakan kedua orang sama-sama cepat sekali, maka terdengarlah terang yang keras, dengan tepat golok Utikeng kena ditahan oleh tongkat N.I.O. Cheng dari bawah. Sehingga tabasannya meleset ke samping dan menyambar lewat di atas kepala Yap Leng Hang. Sungguh kaget Leng Hang tidak kepalang, kalau tidak ditangkis oleh N.I.O. Cheng tentu jiwanya sudah melayang di bawah golok Utikeng. Cepat ia melompat mundur, ia tidak berani menerjang maju lagi dan membiarkan N.I.O. Cheng menandingi Utikeng. Menghadapi lawan tangguh, makin lama Utikeng makin gigih. Dalam tahun 1930-an jurus permulaan N.I.O. Cheng sampai kewalahan juga melayani serangan Utikeng yang didasyat. Tapi sesudah itu ia dapat menguasai keadaan dan mulailah melancarkan serangan balasan. Di sebelah sana N.I.O. Hoan yang menghadapi kisengin sudah kewalahan, melihat putranya terancam bahaya, N.I.O. Cheng sengaja melangkah mundur, tongkatnya memutar balik untuk menotok kisengin. Sudah tentu Utikeng tidak memberi kesempatan padanya, ia membentak, awas golok berbareng goloknya lantas menabas dari samping. Lekas N.I.O. Cheng menggeser ke samping lain dan menarik kembali tongkatnya untuk menangkis, dengan demikian keadaan menjadi saling serang dari dua kalangan. Karena mesti menghindari totokan tongkat N.I.O. Cheng, terpaksa Kisengin berkelit dan kesempatan ini telah memberi kelonggaran kepada N.I.O. Hoan untuk bernapas. Sebaliknya karena N.I.O. Cheng menggunakan tongkatnya menyerang kisengin, maka Utikeng telah dapat melancarkan serangan dasyat pula. Bagaimana keadaanmu, Yap Kongcu? Tiba-tiba N.I.O. Cheng menegur Yap Leng Hong. Saat itu Leng Hong sudah dapat menenangkan diri, seketika ia sadar dan menjawab, tidak apa-apa. Oh iya, jangan khawatir N.I.O. Seheng, biar aku membantu kau. Begitulah ia pilih lawan yang lebih empuk, bersama N.I.O. Hoan ia lantas mengerubut Kisengin. Kini berganti Kisengin yang merasa payah melawan keroyokan Leng Hong dan N.I.O. Hoan. Ia melihat keadaan seng suami juga tidak menguntungkan bila pertempuran berjalan lebih lama. Mendadak ia mendapat akal, pada suatu ketika ia melancarkan serangan kilat dan mendesak mundur Yap Leng Hong, Pada saat lain ia telah menyiapkan sebatang jarum B.I.O. Hoan Ciam. Mendadak cambuknya menyabet disusul dengan sambitan jarum dengan tangan lain. Sekonyong-konyong terdengar N.I.O. Hoan menjerit, Perempuan Jahanam, berani kau, adu belum lenyap suara, pundaknya sudah terasa kesakitan. Haha, kau telah terkena jarumku, rasanya kau pun takkan hidup lebih dari satu jam lagi, seru Kisengin dengan tertawa. Keruan ucapan Kisengin membuat N.I.O. Hoan ketakutan setengah mati, begitu pula kejut N.I.O. Ceng bukan buatan. Mestinya N.I.O. Ceng sudah di atas angin dan dapat mengalahkan U.T. Keng dalam waktu tidak lama lagi, tapi sekarang ia harus menolong putranya lebih dulu. Cepat ia meninggalkan U.T. Keng dan melompat ke sana untuk menyerang Kisengin. Karena merasa khawatir atas keselamatan putranya, dengan sendirinya N.I.O. Ceng menyerang dengan segenap kepandainya, tongkatnya menotok ditambah lagi sebelah tangannya memukul dari jauh. Kisengin dapat menghindarkan totokan tongkat lawan, tapi terkena juga. Penaga pukulan N.I.O. Ceng yang dasyat itu, ia terhuyung-huyung mundur dan jatuh terduduk. Syukur pada saat yang hampir sama U.T. Keng juga sudah menyusul tiba di belakang N.I.O. Ceng, goloknya lantas membacok. Lekas N.I.O. Ceng mendak ke bawah sambil memutar ke samping, walaupun Kero menghindarnya sangat tepat, tapi tidak urung lengannya juga sudah tergores oleh mati golok. Karena serangan U.T. Keng yang melukai N.I.O. Ceng itulah maka tenaga pukulan yang mengenai Kisengin tadi juga tidak terlalu keras. Tanpa menghiraukan luka sendiri, segera N.I.O. Ceng menyeret putranya dan lari pergi secepatnya. Yap lenghang tidak kalah cerdik, sejak tadi ia sudah siap-siap untuk lari, maka begitu N.I.O. Ceng berdua angkat kaki, segera ia pun angkat langkah seribu. U.T. Keng juga tidak sempat mengejar musuh lagi, buru-buru ia membangunkan seng istri dan bertanya, bagaimana keadaanmu, adik-in tapi legalah hatinya sesudah memeriksa nadi istrinya yang ternyata tidak terluka dalam. Adik-in, kata U.T. Keng pula, syukurlah kau telah menyerang bangsa cilik itu dengan senjata rahasia sehingga kita terlolos dari maut. Entah sejak kapan kau berhasil meyakinkan senjata rahasia berbisa? Mana aku mempunyai jarum berbisa sahut kisengin dengan tertawa. Yang kugunakan juga cuma B.W. E.O. A.C. yang biasa saja. Oh, jadi kau cuma menggertak saja agar N.I.O. Ceng menjadi keder, kata U.T. Keng dengan tertawa geli. Kalau aku tidak menggertak mereka dengan mengatakan jarum itu berbisa, tentu tua bangka N.I.O. Ceng itu sukar ditipu, ujar Kisengen. Sayang keparat Yap Leng Hang itu ikut lolos juga, biarlah lain kali tentu ada orang lain yang akan membereskan dia, ujar U.T. Keng. Sekarang marilah kita meneruskan perjalanan ke Siow Kim Juan. Dalam pada itu sekaligus N.I.O. Ceng telah menyeret putranya kabur sejauh beberapa li, melihat U.T. Keng berdua tidak mengejarnya barulah ia berhenti. Sejenak kemudian Yap Leng Hang juga sudah menyusul tiba dengan napas terengah-engah. Begitu berhenti N.I.O. Ceng sudah lantas menyobek baju putranya untuk memeriksa pundaknya yang terkena senjata rahasia berbisa kisengin tadi. Tapi dilihatnya kulit daging pundak N.I.O. Ceng itu tiada tanda-tanda terkena racun, hanya merah sedikit pada tempat yang terluka. Anak Hoan, apakah kau merasa enak atau ada tanda-tanda perasaan lain? Tanya N.I.O. Ceng dengan khawatir. Aku merasa sekujur badan seperti melembung, dada terasa panas seakan pecah, sahut N.I.O. Ceng bertambah khawatir. Ia mengira racun telah mulai bekerja di dalam tubuh putranya, lekas ia mengeluarkan sepotong besi sembrani terus ditempelkan ke titik luka di pundak N.I.O. Ceng. Waktu ia angkat besi sembrani itu, melekatlah sebatang jarum halus di atas besi sembrani itu. Tapi jarum itu putih bersih, tidak berwarna sebagaimana lazimnya senjata rahasia yang direndam di dalam racun. Untuk sejenak N.I.O. Ceng melenggong, tapi segera ia sadar telah tertipu, ia ketok tongkatnya ke atas tanah dan berseru, kurang ajar, perempuan Jahanam itu berani mempermainkan aku, biar ku susul dia untuk membuat perhitungan padanya. Sesudah melihat jarum itu tidak berbisa, segera ia tahu sebabnya N.I.O. Hoan merasa badan panas dan seperti melembung, adalah karena di tengah jalan tadi waktu ia seret tangan putranya itu telah menyalurkan tenaga dalamnya dengan maksud menahan menjalarnya racun, padahal keadaan N.I.O. Hoan tidak terbahaya. Terpaksa N.I.O. Ceng harus membuang tenaganya sendiri untuk memunahkan pula hawa murni yang telanjur sudah bersarang di dalam tubuh putranya. Pantas saja ia merasa gemas karena telah tertipu. Mendengar N.I.O. Ceng bermaksud mengejar musuh lagi, Yap Leng Hang lekas membujuk, Uti Keng merasa bukan tandingan N.I.O. Sian Sing, saat ini tentu mereka sudah kabur jauh. Engkau sendiri terluka dan belum lagi diobati, marilah kita mengasuh dulu di sini untuk merundingkan urusan lebih penting. Kelak kita masih bisa membuat perhitungan dengan mereka. Baru sekarang N.I.O. Ceng juga merasakan keadaannya sendiri pun sangat lemas, lengannya juga terasa pegal, hal ini disebabkan dia harus mengeluarkan tenaga murni untuk putranya itu. Maka bujukan Yap Leng Hang itu kebetulan baginya untuk mengurungkan maksudnya mengejar musuh, katanya kemudian, ya, memang betul kita harus merundingkan urusan yang lebih penting. Yap Kongcu, situasi memang benar-benar sangat buruk. Hati Leng Hang tergetar, cepat ia bertanya, N.I.O. Sian Sing, aku justru ingin bertanya padamu, Mengapa kalian bisa sampai di sini? Bagaimana keadaan ayahku dan pertempuran di sana? A.I., urusan pertempuran di Siaw Kim Juwan itu tak perlu dibicarakan lagi, sudah runtuh habis-habisan, sahut N.I.O. Ceng sambil menghela nafas. Tentang ayahmu, dia. Leng Hang merasa cemas, dengan suara gemeter ia menegas, ada apa? Masakah pasukan ayah sebanyak ratusan ribu itu sudah? Ya, pasukan ayahmu sebanyak itu sudah hancur seluruhnya, sahut N.I.O. Ceng dengan suara parau. Hampir-hampir Yap Leng Hang tidak percaya kepada telinganya sendiri. Untuk sejenak ia terkesima, katanya kemudian dengan suara terputus-putus, Mana, mana bisa jadi demikian? Pasukan musuh sangat sedikit. Masakah mereka mampu menghancurkan pasukan ayah yang berjumlah ratusan ribu orang itu? Yap Kong Chu, tutur N.I.O. Ceng, kalau dibicarakan memang sukar untuk dipercaya, sampai aku sendiri pun merasa bingung. Pasukan musuh di bawah pimpinan Yap Bo Hoa itu tahu-tahu muncul di tengah-tengah kedudukan pasukan kita. Pasukan pemberontak di pihak Siaw Kim Juan itu rupanya sudah mengetahui apa yang bakal terjadi, Serem tak mereka pun menyerang dari garis dalam. Sungguh siasat yang mereka gunakan itu benar-benar sukar diduga, Tentu saja pasukan kita menjadi bingung dan kacau balau, Akibatnya ya, tak perlu diceritakan lagi. Kiranya rombongan Heng Siu Hang telah menjadi penunjuk jalan bagi pasukan yang dipimpin oleh Yap Bo Hoa itu sehingga tahu-tahu muncul di tengah pasukan musuh. Serangan yang tiba-tiba itu membuat tentara kerajaan menjadi panik dan kalang kabut. Apalagi digencet dari luar dalam, seketika pasukan yang dipimpin Yap Siu Hoa itu tersapu bersih baik yang melarikan diri ataupun yang takluk. Leng Hang terngangah mendengarkan penuturan N.Y.O. Cheng itu, sampai agak lama baru ia dapat bertanya, Dan, bagaimana keadaan ayahku? Apakah beliau berhasil meloloskan diri? N.Y.O. Cheng menghela nafas, lalu menjawab, Suasana waktu itu sangat kacau, kami ayah dan anak diterjang oleh ratusan ribu tentara yang ingin menyelamatkan diri sehingga terpencar dengan ayahmu. Namun demikian dengan pasukan pengawalnya yang cukup kuat itu kukira beliau takkan mengalami sesuatu rintangan. Sudah tentu Yap Leng Hang masih khawatir dan mengeluh, katanya, Jika demikian tiada gunanya lagi aku hendak menuju ke sana. Tiba-tiba N.Y.O. Cheng menjawab, Yap Kong Chu, yang kau khawatirkan adalah pencarian musuhmu yang ingin menuntut balas padamu bukan? Leng Hang melengak, ia paksakan tersenyum dan menjawab, Ah, di bawah perlindungan N.Y.O. Sian Singh yang berkepandaian tiada tandingannya di jagad ini masakah aku masih khawatir? Ilmu silatku sih lumayan juga, tapi terlalu berlebihan jika dibilang tiada tandingannya di jagad ini, kata N.Y.O. Cheng sambil tertawa, Yang pasti ilmu silat gurumu barulah dapat disebut nomor satu di dunia ini. Untuk ini tak perlu Yap Kong Chu bicara sungkan-sungkan dengan aku. Wajah Leng Hang menjadi merah jengah karena merasa ucapannya tadi terlalu bersifat mengumpak dan menjilat. Lalu N.Y.O. Cheng berkata pula, Yap Kong Chu, untuk selanjutnya bolehlah kita kumpul bersama, Pada kesempatan menganggur ini tiada halangannya kita saling tukar pikiran dan saling belajar. Sudah tentu Yap Kong Chu tidak usah rendah hati lagi padaku, sebab kepandaianmu sudah tentu tidak dapat dibandingkan. Dengan aku, tapi siapakah yang tidak tahu bahwa ilmu silat gurumu adalah nomor satu di dunia ini? Dia punya pelajaran lukang adalah ilmu yang paling hebat. Hehehe, ku kira dengan saling belajar kita akan sama-sama menerima manfaatnya. Sampai di sini barulah Yap Leng Hang sadar bahwa tujuan N.Y.O. Cheng adalah ingin mengorek pelajaran lewekang perguruannya yang hebat itu. Dalam keadaan sudah kepepet, kekuasaan ayahnya telah runtuh, dirinya memerlukan perlindungan orang pula, terpaksa ia dimenyatakan rasa girangnya walaupun di dalam batin sebenarnya lah merasa enggan, katanya kemudian, jika N.Y.O. Sian Sing Sudi memberi petunjuk, sudah tentu aku merasa sangat berterima kasih, mana aku berani bicara tentang saling belajar. Haha, jika demikian lebih dulu aku pun membilang terima kasih, seru N.Y.O. Cheng sambil bergelak tertawa. Dan baru saja Leng Hang hendak mengucapkan kata kalah merendah pula, tiba-tiba N.Y.O. Cheng berseru dengan suara tertahan, SSSSST, seperti ada orang sedang mendatangi. Coba kalian tunggu di sini, biar aku memapak kedatangannya. Segera ia berlari ke sana, terdengar ia membentak, siapa itu, berhenti. Ketika orang itu berhadapan dengan N.Y.O. Cheng, orang itu berseru kaget terus berlutut dan menyembah, A.I. Cukong, kiranya engkau berada di sini. Kiranya orang ini adalah Lok Hik Si, si menjangan bertanduk satu. Bersama Yotun H.O.U dan Maseng Liong mereka bertiga disebut Kilian Sam Siu, tiga binatang dari gunung Kilian, memang sudah lama mereka ditaklukkan N.Y.O. Cheng dan diterima sebagai hambanya. Waktu Kilian Sam Siu menggabungkan diri dengan pemerintah kerajaan juga atas persetujuan N.Y.O. Cheng, supaya mereka dapat membuka jalan baginya bila kelak ia pun mengekor kepada kerajaan. Kini Kilian Sam Siu hanya tinggal Lok Hik Si seorang saja yang juga menghadapi jalan buntu. Sudah tentu ia menjadi girang mendadak bertemu dengan bekas majikannya. Bukankah kau ikut Holanding di Kota Raja, mengapa kau datang ke sini tanya N.Y.O. Cheng dengan mengerut kening. Sebenarnya hamba diperintahkan datang membantu Yap Tai Jin, malahan hamba membawa juga sepucuk surat dari Chong Kean, komandan pasukan pengawal, yang harus disampaikan kepada Yap Kong Chu, demikian tutur Lok Hik Si. A.I., tidak nyana sampai di Sejiang telah mengalami hal-hal yang tidak enak. Jika begitu kau tidak perlu ke Siaw Kim Juan lagi, kebetulan Yap Kong Chu juga berada di sini, boleh kau haturkan padanya, selain N.Y.O. Cheng, lalu ia berseru memanggil Yap Leng Hang dan N.Y.O. Hoan. Sesudah muncul, Leng Hang merasa malu terhadap Lok Hik Si, katanya, Paman Lok, apakah kau membawa sesuatu berita dari Kota Raja? Rupanya Lok Hik Si belum tahu tentang kekalahan Yap Chu Hu, dia masih menganggap Yap Leng Hang sebagai putra gubernur yang terhormat. Segera ia memberi hormat dan menyerahkan surat yang dibawanya. Waktu Leng Hang membuka surat dari komandan pasukan pengawal itu, kiranya isinya adalah ucapan selamat dan pujiannya berhubung dengan rencana pengkhianatannya yang sukses sehingga diangkat menjadi pimpinan pasukan pemerontak. Surat itu menyatakan rasa girang seri bagindanya dan menganjurkan bekerja lebih baik lagi, kelak pasti akan mendapatkan ganjaran yang layak. Keruan Yap Leng Hang menyengir sesudah membaca surat itu. Yap Tai Jin sudah mengalami kekalahan, beliau berada di mana sekarang pun kami tidak tahu, maka kau tidak perlu meneruskan perjalananmu lagi, kata N.Y.O. Cheng. Keruan Lok Hik Si terkejut, serunya, wah, sungguh celaka. Kukira dari Yap Tai Jin akan diperoleh bala bantuan untuk melepaskan bahaya yang mengancam Sejiang, siapa duga keadaan di sini lebih buruk lagi. Bahaya apa yang menimpa kota Sejiang? Tanya N.Y.O. Cheng. Sebenarnya aku datang bersama Li Tai Tian dan Pek Tiu, tak terduga setiba di Sejiang, tahu-tahu kota itu sudah diduduki oleh pasukan pemberontak, tutur Hik Si. Pasukan pemberontak dari mana tanya Leng Hang terkejut, sebab setahunya di kota itu tiada pasukan pergerakan apapun. Cukong, kalau ku ceritakan tentu engkau pun tidak percaya kata Hik Si. Pasukan pemberontak itu ternyata dipimpin oleh, oleh T.Y.O. Tai Sian Seng. Sungguh kejut T.Y.O. Cheng tak terlukiskan, serunya, dia betul-betul dia. Kiranya T.Y.O. Tai Sian Seng, yang dimaksudkan Lok Hik Si itu adalah kakak iparen T.Y.O. Cheng sendiri, yaitu T.Y.O. Siang Hu. Ya, sungguh tidak nyana ia lelah bersekongkol dengan Tian Li Kau dan telah ikut memberontak serta mendadak menduduki Sejiang dengan anak buahnya, sahut Lok Hik Si. Lebih celaka lagi kedatangan kami di Sejiang itu kepergok juga oleh Anto Asyok dan si Lok pengurus rumah tangga T.Y.O. Tai Sian Seng. Li Tai Tian dan P.Y.O. terbunuh oleh mereka, untung aku dapat menyelamatkan diri, tapi kemudian kesasar pula di tengah rimba ini. Syukurlah akhirnya bertemu dengan Jukong. Ayah, jika demikian kita tak perlu lagi ke Sejiang, kata N.Y.O. Hoan. Selamanya N.Y.O. Cheng hanya takut kepada Kang Hei Tian dan jari kepada saudara iparnya Sitiok itu. Sebagai putranya, dengan sendirinya N.Y.O. Hoan cukup mengetahui perasaan Seng Ayah. Ya, memang kita tidak perlu ke Sejilang lagi, biarlah kita mengitari rimba ini menuju ke jurusan lain saja, kata N.Y.O. Cheng. Kita pun tiada tugas apa-apa lagi, boleh juga kita mengasuh beberapa hari di tengah rimba yang sunyi dan tenang ini. Nyata di dalam hati N.Y.O. Cheng telah mengambil keputusan akan menggunakan beberapa hari mengasuh di dalam rimba ini untuk memaksa Yap Leng Hang mengajarkan inti luekang dari Kang Hei Tian yang sangat berguna baginya. Karena kini Yap Leng Hang harus bersandar di bawah perlindungan N.Y.O. Cheng, tiada jalan lain terpaksa ia menguraikan kera-kera melatih luekang perguruannya itu kepada N.Y.O. Cheng. Luekang ajaran Kang Hei Tian itu memang sangat bagus, biarpun N.Y.O. Cheng sudah mempelajari dengan tekun juga cuma mendapat kemajuan sedikit demi sedikit. Hal ini semakin menarik baginya, ia pikir kalau luekang dari kedua aliran Qing dan Xia dapat dibaurkan menjadi satu, kelak dirinya dapat menjegoi dunia persilatan dan tidak perlu takut kepada Kang Hei Tian lagi. Begitulah maka ia pun tidak ingin buru-buru keluar dari rimba raya itu. Sampai hari ketiga mereka mendapatkan sebuah kelenteng kuno dan berteduh di situ. Tiap hari ia memaksa Yap Leng Hang menguraikan intil luekangnya, sedangkan Lok Hiksi telah menjadi pesuruh mereka yang bertugas memburu binatang sebagai makanan dan mencari buah-buahan. Suatu hari, pagi-pagi Lok Hiksi sudah pergi mencari makanan, tapi sampai malam belum nampak pulang. Padahal makanan mereka sudah habis dan sedang menantikan kedatangan Lok Hiksi. Apakah Lok Lotoa telah kabur? Ujar N.I.O. Hoan yang perutnya sudah lapar. Masakah dia berani kata N.I.O. Cheng dengan tertawa? Besar kemungkinan dia telah kesasar lagi. Coba kau pergi mencarinya, ia tahu putranya sangat cerdik, di tengah rimba sepi itu rasanya juga takkan ketemu musuh tangguh, maka tanpa khawatir apa-apa ia suruh N.I.O. Hoan pergi mencari Lok Hiksi. N.I.O. Cheng sendiri asik menyelami inti sari luekang ajaran Kang Hei Tian yang telah mulai dirasakan kemajuannya. Tanpa terasa sudah tengah malam, ketika ia menungat dan melihat cahaya Seng Dewi malam remang-remang menembus celah-celah pepohonan yang rimbun, ia terkejut karena teringat pada N.I.O. Hoan yang telah pergi mencari Lok Hiksi dan sampai kini belum kembali. Lekas ia berbangkit dan bersama Yap Lenghang keluar mencari N.I.O. Hoan. Kalau N.I.O. Hoan pergi mencari Lok Hiksi, lalu kemanakah perginya Lok Hiksi? Kiranya hari itu sial bagi Lok Hiksi, setengah harian dia tidak memperoleh binatang buruan apa-apa, bahkan seekor kelinci pun tidak diketemukan. Untung sesudah lohor ia melihat seekor rusa, keruan Lok Hiksi bergirang, segera ia menyambitkan sebuah pisau, tapi, hanya mengenai punggung rusa itu dan binatang itu masih mampu lari dan menderita sakit. Segera Lok Hiksi mengejar menurut jejak tetesan darah. Makin lama makin jauh ia mengejar, jumpai di suatu tempat, tiba-tiba di balik sepotong batu padas besar terdengar seruan seorang wanita muda, aha, kau sendiri berjuluk menjangan bertanduk satu, tapi kau tega membunuh sesama jenismu. Tentunya kau tidak mengira akan kepergok olahku bukan? Suara itu sudah sangat dikenal Lok Hiksi, keruan ia terperanjat dan berteriak, kau, kau Tio Ksyo Chia bukan? Maka muncullah seorang gadis jelita dan balik batu, katanya dengan tertawa, benar, memang aku adanya dan masih ada pula seorang kenalanmu, menyusul muncul lagi seorang pemuda di belakang si Nona. Kiranya Nona itu adalah putri Tio Ksyang Hu, yaitu Tio Ksyeng Hoa. Dan si pemuda adalah Li Konghi. Empat tahun yang lalu Lok Hiksi pernah menipu Konghi sehingga bocah itu dibawa ke kota raja, malahan beberapa kali Lok Hiksi bermaksud membunuhnya, maka tidak heran Li Kongli sangat benci padanya. Kini Konghi sudah berwujud pemuda berusia 7 tahun yang bertubuh tinggi besar, gagah dan cakep. Dengan tertawa Konghi lantas mendamperat, bagus, sudah cukup banyak kau membuat susah padaku, hari ini biar ku binasakan kau jaman ini. Li Kongcu, sudikah kau mendengarkan penjelasanku Pintalok Hiksi dengan rasa keder. Apa yang ku lakukan dahulu adalah alas perintah majikan. Harap Nona Tio suka mengingat hubungan keluarga NIO dan Tio, sukalah engkau mengizinkan aku bertemu dengan ayahmu untuk minta maaf. Mendengar orang menyinggung keluarga NIO, seketika Tio Cheng Hoa merasa gusar, dan peratnya, hektometer, kau masih berani menonjolkan majikanmu sebagai tameng? Kata ayahku, bila NIO Cheng sampai dipergoki beliau, kalau tidak dibeset kulitnya juga pasti akan dimusnahkan ilmu silatnya. Sekarang kami pun memperlakukan kau dengan kera yang sama, kau ingin hidup dengan ilmu silat punah atau ingin kami beset kulitmu. Padahal ucapan Lok Hiksi tadi hanya sebagai pancingan belaka untuk menjajaki apakah Tio Cheng Hoa bersama dengan muda mudi itu dari jawaban Tio Cheng Hoa kini dapat diketahui ayahnya tidak ikut datang. Seketika Lok Hiksi menjadi tabah, ia yakin sekiranya tak bisa menangkan kedua muda mudi itu, paling tidak juga takkan kalah, apalagi dirinya masih ada bala bantuan yaitu NIO Cheng. Sekarang biar ku bunuh dulu bocah ini, kemudian baru ku bereskan budak perempuan itu. Begitulah segera Lok Hiksi bersikap takut-takut sambil mundur, tapi mendadak ia menekan pesawat tongkatnya yang bercabang bagai tanduk menjangan itu. Sebatang anak panah berbisa yang terpasang di dalam tongkat tanduk menjangan itu lantas menyambar keluar. Namun Li Konghi sempat menyampuk dengan goloknya, Lok, anak panah kecil itu terpukul jatuh. Bangsat, berani kau menyerang secara pengecut? Lihat goloku mentak Konghi sambil menubruk maju terus membacok. Lok Hiksi mengira dengan serangan mendadak tadi akan dapat membinakan Li Konghi, tak terduga kepandaian Li Konghi sudah lain daripada dulu lagi. Keruan Lok Hiksi terperanjat dan lekas-lekas. Menangkis. Dahulu ia pernah kecundang di bawah golok pusaka ayah Konghi, kini wajah Konghi yang mirip ayahnya itu mengingatkan Lok Hiksi pada kejadian masa lampau, keruan ia menjadi jari. Untung baginya, Tio Ceng Hoa tidak ikut mengembut, malahan Konghi lantas berkata, Enci Hoa, biarkan dengan tanganku sendiri aku menuntut balas kepada keparat ini. Sudah waktunya aku harus menyebelih menjangan tanduk satu ini. Ceng Hoa tertawa, sahutnya, baiklah, hendaklah kau hati-hati. Sudah tentu niat Konghi itu kebetulan bagi Lok Hiksi, dia sudah dapat menilai dari gebrakan tadi bahwa ilmu Golokli Konghi memang sudah lain daripada dulu, tapi masih belum selihai mendiang ayahnya. Hiksi merasa pasti dirinya masih dapat melawannya, malahan kalau bicara tentang pengalaman bertempur, dirinya terang jauh lebih luas daripada pemuda itu. Dalam seratus jurus boleh jadi akan dapat mencari kesempatan untuk mengalahkannya, apalagi Tio Ceng Hoa terang takkan membantu Konghi, pertempuran yang akan berjalan lama ini tentu pula akan menarik perhatian N.I.O. Ceng dan putranya untuk keluar mencari, hal ini berarti datangnya bala bantuan baginya. Begitulah maka Lok Hiksi telah sengaja menulur tempo dan ternyata membawa hasil dengan memuaskan. Konghi adalah pemuda laksana anak banteng yang tidak takut kepada harimau, ia menyerang dengan hebat, tapi selalu kena ditangkis oleh Lok Hiksi. Setelah lebih 50 jurus, mulai lemaslah tenaga Konghi dan Lok Hiksi dapatlah melayani dengan senaknya, walaupun ada kesempatan melancarkan serangan balasan, tapi Lok Hiksi sengara berlenggang saja ia khawatir kalau Konghi terdesak dan Tio Ceng Hoa akan terpaksa maju mengeroyah. Hal ini tentu akan membuat runyam tujuannya. Tapi kecil-kecil Tio Ceng Hoa cukup cerdik, diam-diam ia dapat menaksir maksud tujuan Lok Hiksi, apalagi diketahuinya kedua saudara angkat Lok Hiksi sudah mati semua, dari mana dia punya bal bantuan. Apalagi Konghi tadi sudah menyatakan akan menuntut balas dengan tangan sendiri, ia kenal watak pemuda itu dan tidak ingin mengecewakannya, maka terpaksa ia tetap menonton saja. Ketika Konghi sudah tak berdaya mengalahkan musuh, tiba-tiba terdengar suara bentakan orang, bagus, dasar ajalmu sudah sampai, maka kemanapun kau lari juga sukar lolos dari jaring. Sekarang hendak lari kemana lagi kau? Berbareng dengan terdengarnya suara itu, di atas bukit sana telah muncul tiga orang. Seorang laki-laki setengah umur dengan sepasang muda-mudi, laki-laki setengah umur itu adalah Han Peng, centing keluarga Tio, yaitu Anto Asiok, hamba yang pernah mengawal Tio Ceng Hoa dan berebut tayam panggang dengan Kilian Sam Siau dahulu itu. Pemuda dan pemudi yang datang bersama dia adalah Lin Tukan dan Siang Kean Wan. Kiranya sakitnya Kang Hei Tian sudah mulai sembuh, dia tidak memerlukan pelayanan kedua muridnya lagi. Kebetulan waktu itu Tio Ceng Hoa hendak bergerak di daerah Sejiang dan Tio Ceng Hoa juga ingin pulang menemui ayahnya. Maka Kang Hei Tian lantas menyuruh Tukan dan Kong Hei bersama Siang Kean Wan ikut Tio Ceng Hoa ke Sejiang. Setelah laskarnya menduduki Sejiang, Kong Hei dan Tukan telah memohon kepada Tio Ceng Hoa agar mereka diperbolehkan pergi ke Siau Kim Juan untuk mencari Ubun Hwang dan sekalian dapat membantu pasukan pemberontak di daerah itu. Tio Ceng Hoa meluluskan permintaan anak-anak muda itu dan menugaskan anteng mengawal mereka. Untuk menyelundup ke Siau Kim Juan mereka pun mengambil jalan melalui rimba raya itu. Hari itu Kong Hei dan Tio Ceng Hoa sedang keluar mencari air, Tukan dan Siang Kean Wan sengaja membiarkan kedua muda-mudi itu berada sendirian, maka mereka tidak ikut. Mereka baru menyusul sesudah mendengar suara petempuran yang ramai itu. Tukan sendiri juga pernah dibikin susah oleh Lok. Hiksi, maka ia menjadi gusar dan berlari datang hendak membantu Li Kong Hei, serunya, Hiko, marilah kita bersama-sama menyembelih menjangan ini. Tapi Ceng Hoa telah mencegahnya dan berkata dengan tersenyum, jangan, engkohmu Kong Hei ingin membinasakan musuhnya dengan tangannya sendiri. Benar, sahut Tukan sambil memasukkan pedang ke dalam sarungnya, Memang engkoh Kong Hei harus membinasakan menjangan ini dengan tangan sendiri, dendamnya jauh lebih mendalam daripada aku. Akan tetapi sesudah menyaksikan jalannya pertempuran untuk sejenak, ia merasa Kong Hei tiada kesempatan dapat mengalahkan musuh. Tiba-tiba terdengar An Peng yang berdiri di samping sana berseru, Lok-lotoa, makin tua makin tak genah kau, Masakah jurus kotor bagai anjing lapar menubruk tahi juga kau keluarkan. Habis lenyap suaranya, mendadak tongkat tanduk menjangan Lok-hiksi menegak terus menikam ke depan, jurus yang digunakan adalah harimau buas menerkam mangsa. Kong Hei melengak sambil menangkis serangan Lok-hiksi itu, segera ia pun sadar bahwa ucapan An Toa Syokta disengaja ditujukan kepadanya. An Peng telah mendahului menyebut jurus serangan yang akan dilancarkan Lok-hiksi, jurus Beng Hao Boksip, harimau buas menerkam mangsa, telah sengaja disebutnya Gou Kau Jiang Sei, anjing lapar menubruk tahi. Keruan Lok-hiksi terkejut dan gusar pula, masakah jurus serangannya yang lihai dengan nama yang bagus itu diputar balikan menjadi nama yang busuk, lebih celaka lagi karena seruan An Peng itu serangannya menjadi gagal. Segera ia putar tongkatnya yang bercabang itu terus menyerang pula, tapi lagi-lagi An Peng mengejek, ha, makin tak genah kau ini Lok-lotoa. Kau pakai tipu ular busuk menyusup liang? Aha, apakah kau ingin kabur? Kiranya jurus yang dikeluarkan Lok-hiksi kali ini bernama Sin Leong Jut Hei, naga sakti keluar dari laut. Tapi kini Kong-hi sudah paham ucapan An Peng itu, segera ia mendahului musuh dengan tabasan goloknya dalam jurus tai pengtian ek, Garuda Sakti Pentang Sayap, ia mendahului menyerang tempat luang di badan lawan. Saat itu Lok-hiksi sedang mengangkat tongkatnya hendak menjojoh ke depan, tahu-tahu Golokli Kong-hi sudah menyambar dari samping lebih dulu. Untuk hiksi sempat melompat mundur, kalau tidak, sebelah bahunya pasti sudah terkurung. Tioq Cheng Hoa sangat senang menyaksikan itu, serunya, Anto Asyok, hebat benar kau, kalau pulang. Nanti akan kuminta ayah menghadiahkan sebotol arak bagus padamu. An Peng menyangir saja dan tetap memperhatikan pertempuran di tengah kalangan, tiba-tiba ia mendengar sesuatu dan berkata, Eh, seperti ada orang datang. Belum lenyap suaranya, terdengarlah kumandang suara suitan dari jauh, segera Lok-hiksi juga telah mendengar suara suitan itu, ia sangat girang dan segera balas bersuit. Tapi sesudah didengar pula suara pendatang itu, maka tertawalah dia, sebab dari tenaga suitan itu ia dapat menduga siapa yang datang. An Peng berkata dengan tertawa, Haha, ku kira macam apa bala bantuanmu yang datang itu, tak taunya cuma begitu saja. Eh, itu adalah suara N.Y.O. Hock-an, demikian Siang Kuan Wan juga berseru. Eh, adik kan, kebetulan kau dapat menuntut balas padanya. Kiranya Siang Kuan Wan cukup kenal suara N.Y.O. Hock-an, sebab sejak kecil mereka sering bergaul bersama. Chu Kuan bergirang juga, serunya, Hah, memangnya aku ingin mencari bocah keparat itu untuk membuat perhitungan padanya. Aku pun ingin meniru engkau Kong-hi, akanku bunuh dia dengan tanganku sendiri, kalian jangan berebut dengan aku. Tahun yang lalu Chu Kuan pernah ditawan oleh N.Y.O. Hock-an dan dimasukkan ke dalam karung, tidak sedikit Chu Kuan telah merasakan pahit getirnya, kejadian itu dirasakannya sebagai suatu hinaan besar. Maka tanpa ayah lagi ia lantas memapak ke tempat datangnya suara, Siang Kuan Wan lantas menyusul di belakangnya. Dalam pada itu Lok Hick Si sedang kebuakan dicecar oleh serangan Lee Kong-hi, ia merasa girang dan khawatir pula demi mendengar suara N.Y.O. Hock-an. Bergirang karena Bala bantuan sudah datang, khawatirnya jangan-jangan N.Y.O. C yang tidak ikut datang, kalau N.Y.O. Hock-an sendirian saja tidak banyak berguna baginya. Karena sedikit terpencarnya pikiran itu, ia semakin keripuhan menghadapi serangan Kong-hi yang tambah gencar. Tiba-tiba An peng membentak, Lok-loto A, apa-apaan kau? Eh, keledai malas bergelindingan, apakah kau hendak kabur? Benar juga, mendadak nampak Lok Hick Si mendakan tubuh terus melesat ke depan, rupanya ia ingin menggabungkan diri dengan N.Y.O. Hock-an. Tapi karena gerak-geriknya telah dibongkar lebih dulu oleh An peng, tanpa ayah lagi golok Lee Kong-hi lantas menabas, dengan tepat pundak Lok Hick Si termakan. Sambil menahan rasa sakit Lok Hick Si berusaha kabur selisanya. Namun malang baginya, secepat angin Kong-hi sudah melompat tiba, kerat, tanpa ampun lagi kepalanya terpenggal oleh golok pemuda itu. Alangkah senangnya Kong-hi sesudah mengusap bersih darah di atas goloknya, katanya dengan tertawa, kini marilah kita pergi melihat adikan membunuh musuhnya. Sementara itu N.Y.O. Hock-an sedang memburu datang ketika mendengar jawaban suitan Lok Hick Si tadi, tapi belum sampai di tempatnya, sekonyong-konyongnya dibentak orang, berhenti. Apakah masih kenal padaku? Tiba-tiba dilihatnya dua muda-mudi telah menghadang di depannya, siapa lagi kalau bukan Lim Tukan dan Siang Kuan Wan. Keruan N.Y.O. Hock-an kaget, tapi ia pura-pura tenang saja, tegurnya dengan tertawa, eh, enciwan, sudah lama kita tak berjumpa, apakah baik-baik saja kau? Rasanya hubungan baik kita dahulu takkan menyebabkan. Renggangnya kita lantaran sedikit kesalahpahaman tempoh hari. Sekarang kau akan membantu bocah silim ini atau aku? Muka Siang Kuan Wan menjadi merah padam, dan peratnya, bangsa cilik, siapa sudi menjadi incimmu? Kau ayah dan anak sama-sama berhati kejam dan ingin mencelakai ayahku, hari ini aku harus membuat perhitungan padamu. He he, memangnya aku tahu kau lebih suka kepada bocah silim ini, E.J.N.Y.O. Hock-an dengan menyeringai. Baiklah, bila sebentar bocah silim ini sudah kubunuh, ingin kulihat bagaimana sikapmu nanti. Huh, jangan sombong lebih dulu, jangan-jangan kau yang akan dimampuskan oleh adikan, E.J.U. Siang Kuan Wan. Bagus, jadi kau takkan membantu pihak manapun juga. N.Y.O. Hock-an menegas. Ya, biar ku saksikan kematianmu nanti, sahut siang keanwan. Dalam pada itu Tuk-an sudah tidak sabar lagi. Seret, ia melolos pedangnya dan membentak. Bangsat, tak peduli apa yang hendak kau lakukan, pendek kata hari ini ajalmu sudah tiba. Hahaha N.Y.O. Hock-an bergelap tertawa. Hayo majulah bocah silim. Kau sudah pernah keok di bawah tanganku, memangnya aku sekarang takut padamu. Seret, segera Tukan mendahului menyerang. Titik dengan acuh-ta'acuh N.Y.O. Hock-an menangkis. Tapi ia menjadi kaget ketika kedua senjata beradu, dirasakannya kekuatan Lin Tukan sekarang sudah lain daripada dulu lagi, namun demikian ia percaya dirinya masih dapat mengalahkan seterunya itu. Segera tongkatnya berputar, ia keluarkan ilmu Tiam Hiat dengan tongkat ajaran. Ayahnya yang tiada bandingannya itu. Sekali jojoh, sekaligus mengarah tiga tempat Hiat Tukan yang mematikan. Ia taksir kepandayan Tukan kira-kira semibabat dengan dirinya, maka ia yakin totokannya ini pasti dapat merobohkan lawan. Tak terduga Lim telah menggeser ke samping, tungka kakinya berputar, berbareng terdengarlah suara terang-terang-terang tiga kali, secepat kilat tongkat membentur pedang tiga kali. Totokan N.Y.O. Hock-an itu telah kena dipatahkan oleh Tukan. Tongkat N.Y.O. Hock-an itu sangat keras dan tidak terkutung oleh pedang lawan, tapi yang membuatnya heran adalah karena ilmu totokan kena dipatahkan oleh Tukan. Sudah tentu ia sangat penasaran, bentaknya, anak jadah. Ini terima pula seranganku berbareng tongkatnya berputar, seketika Tukan terkurung di tengah bayangan tongkatnya yang ketat. Jurus serangan ini disebut Sip Hang Bei Hock, jebakan dari sepuluh penjuru, berturut-turut sekaligus dapat menotok sepuluh tempat hiatu yang berbahaya di badan lawan. Huh, jangankan cuma satu jurus, biar ku terima sepuluh jurus seranganmu juga tidak menjadi soal, jengek Tukan. Berbareng itu tubuhnya berputar secepat terbang, pedangnya menyampuk keliling, ternyata jurus serangan N.Y.O. Hoan itu benar-benar telah dipunahkan pula. Sungguh kejut N.Y.O. Hoan tak terkatakan, ia heran dari manakah Lim Tukan mempelajari ilmu pedang yang seakan khusus digunakan untuk memunahkan ilmu totokan tongkat keluarga N.Y.O. itu. Dalam hal ini N.Y.O. Hoan memang tidak tahu bahwa ilmu pedang aneh itu memang sengaja diciptakan oleh Kang Hei Tian untuk mengalahkan N.Y.O. Cheng. Tiga tahun yang lalu waktu Kang Hei Tian malam-malam menjadi tamu siang keantai, sesudah siangnya bertempur melawan N.Y.O. Cheng, ketika itu siang keanwan telah menagih janji karena dahulu Kang Hei Tian pernah menyanggupi akan memberikan sesuatu tanda metu padanya, maka tanda metu yang diminta siang keanwan itu adalah semacam ilmu silat yang dapat mengalahkan ilmu silat ke keluarga N.Y.O. itu. Sebagai maha guru ilmu silat, asal pernah bergebrak dengan lawan, segera Kang Hei Tian dapat menyelami di mana letak keunggulan dan kelemahan musuh. Maka kepada siang keanwan ia lantas mengajarkan semacam ilmu pedang yang dapat mengalahkan ilmu tongkat keluarga N.Y.O. Jadi Lim Tukan tidak mendapat pelajaran dari gurunya, melainkan dari siang keanwan, malahan ilmu pedang ini baru beberapa hari yang lalu selesai dipelajarinya dan kebetulan hari ini sudah dapat digunakan menghadapi N.Y.O. Hoan. Dengan sendirinya N.Y.O. Loon mati kutu, karena setiap jurus serangannya selalu kena dipatahkan, bahkan kemudian ia berbalik terdesak dan tidak mampu menyerang lagi. Dalam pada itu An Peng, Liu Cheng Hoa dan Li Kong Hei bertiga juga sudah menyusul tiba dan ikut menonton di samping. Sambil bertepuk tangan Kong Hei berseni memuji, bagus, adikan. Tambah tenaga, mampuskan dia. Baru lenyap suaranya, kret, di mana sinar pedang berkelebat, munkratlah tetesan darah. Ternyata lengan N.Y.O. Hoan telah terluka, tongkatnya jatuh ke tanah. Terimalah kematianmu bentak lokan, menyusul ia hendak menubruk maju pula untuk menamatkan jiwa N.Y.O. Hoan. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar bentakan seorang dengan suara menggeledek, siapa berani melukai anakku? Kiranya N.Y.O. Cheng dan Yap Leng Hang yang telah datang. Keruan siang ke Anwan, Kong Hei dan Tio Cheng Hoa bertiga terkejut, serempak mereka memapak maju. Akan tetapi sekali tongkatnya bergerak, sekaligus N.Y.O. Cheng telah menyampuk pergi golok Li Kong Hei dan pedang Leng Tukan serta masih terus menerjang maju. Perlahan ia mendorong N.Y.O. Hoan ke samping dan berseru, Yap Kong Chu, harap kau bubui obat pada lukanya. Ayah, bunuhlah kedua anak keparat itu untuk membalaskan sakit hatiku, teriak N.Y.O. Hoan. Dalam pada itu N.Y.O. Cheng telah mengamuk, tongkatnya dia pakai sebagai pentung terus mengempelang ke atas kepala Leng Tukan. Gagang tongkatnya berbareng ditekuk ke samping dan bergetar, sekaligus ia menotok beberapa hiatu mematikan di tubuh siang ke Anwan, Tio Cheng Hoa dan Li Kong Hei. Sesudah benturan senjata tadi, diam-diam N.Y.O. Cheng merasa heran mengapa dengan kepandaian Leng Tukan itu mampu melukai putranya. Karena ingin melampiaskan dendam anaknya, maka ia telah menyerangnya secara keji tanpa mempedulikan lawannya itu hanya seorang anak muda yang masih hijau. Hanya terhadap Cheng Hoa dan siang ke Anwan ia rada sungkan, maka dia hanya bermaksud menotok hiatu mereka saja. Akan tetapi ketika siang ke Anwan dan Leng Tukan mengeluarkan ilmu pedang mereka dan dengan mudah, telah mematahkan totokan tongkatnya, barulah N.Y.O. Cheng sadar pasti Kang Hei Tian yang telah mengajar anak-anak muda itu, makanya N.Y.O. Hoa'an kena dilukai oleh Leng Tukan. Namun N.Y.O. Cheng sudah tentu tak bisa dipersamakan dengan N.Y.O. Hoa'an, Tukan dapat melukai N.Y.O. Hoa'an, tapi dengan bergabung dengan siang ke Anwan toh mereka sukar melawan N.Y.O. Cheng. T.Y.O. Cheng Hoa dan Li Kong Hei juga tidak tinggal diam, serentak mereka pun mengerubut maju. Dengan jurus Giyok Li Toso, gadis sayu melempar tali, segera Cheng Hoa menusuk lambung orang, sedangkan Kong Hei menabas lengan musuh dengan ganas. Kepandayan T.Y.O. Cheng Hoa dan Li Kong Hei sama-sama mempunyai keunggulan masing-masing. Yang satu adalah putra T.Y.O. Cheng Hoa yang terhitung tokoh nomor dua di dunia persilatan pada masa ini, yang lain adalah murid tokoh nomor satu. Apalagi selama setahun ini kemajuan Kong Hei amat pesat, gerakan goloknya membawa tenaga yang dasyat dan tidak boleh dipandang N.Y.O. Cheng menjadi gusar karena keroyokan empat anak muda itu, ia pegang bagian tengah tongkatnya, ujung tongkat menyampuk pergi kedua pedang siang ke Anwan dan Lim Tukan, pangkal tongkat kena membentur pula golok Li Kong Hei, berbareng ia menggeser ke samping sehingga serangan T.Y.O. Cheng Hoa juga mengenai tempat kosong. Tapi karena satu harus melawan empat, terpaksa ia tidak dapat melancarkan serangan ganas. Namun apapun juga keempat anak muda itu masih selisih jauh dengan kekuatan N.Y.O. Cheng. Lama-kelamaan bukan mustahil mereka akan dijatuhkan satu per satu.